Long Chen menyipitkan matanya saat mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati memeriksa situasinya sendiri. Benar saja, dibandingkan dengan Gunung Tiewei, gravitasi di sini jauh lebih mengerikan. Dia tidak bisa terbang atau kembali ke dunia kabut hitam. Jika dia tidak bisa menemukan jalan, dia mungkin tidak bisa keluar dari kota kematian yang sia-sia. Gravitasi adalah salah satu perubahannya. Yang lainnya adalah tekanan dari Gat Marsial Sol. Di bawah tekanan dan atmosfer yang mengerikan dari kota kematian yang sia-sia, bahkan murid iblis pemakan jiwa Long Chen berkurang hingga kurang dari satu mil, belum lagi yang lainnya, kesadaran spiritual mereka tidak berguna. Ini tidak berdampak besar pada Long Chen. Dia berdiri di sudut kota yang suram. Di depannya ada jalan yang suram. Ketika Long Chen hendak maju untuk memeriksa situasi, Mos Yaolang sudah terbangun di alam virtual besar. Dia tidak terlihat berbeda. Kaka, biarkan aku keluar. Long Chen segera membiarkan Mos Yaolang keluar. Kamu telah mencapai Dewa Iblis Tingkat 9. Long Chen bertanya sambil tersenyum. Hem, Mos Yaolang meregangkan tubuhnya karena kegirangan. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan takjub, apakah ini kota kematian yang disalahkan? Mengapa saya merasa tempat ini agak mirip dengan Gunung Tiewei? Satu-satunya perbedaan adalah bangunan di sini masih utuh dan tidak rusak. Hem, Long Chen mengangguk. Kabut hitam di sini terlalu tebal. Dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Namun, semakin dia mengamati, semakin dia terkejut. Sepertinya ada sesuatu di depan. Mos Yaolang menelan ludahnya dan berkata, meskipun dia sudah menjadi Dewa Iblis Tingkat 9 dan kekuatan tempurnya hampir setara dengan Long Xing dan Wang Chen, dia masih sedikit gugup tentang kota kematian yang sia-sia. Long Chen juga memperhatikan bahwa ada dua baris rumah di jalan yang suram di depan. Ketika mereka datang ke sini, mereka menemukan bahwa pintu-pintunya tertutup rapat. Long Chen dan Mo Xiaolang melihat sekeliling dan melihat banyak kerangka tergeletak di tanah dengan tidak teratur. Beberapa di antaranya bahkan hancur. Kerangka-kerangka itu membuat Long Chen dan Mo Xiaolang sedikit gelisah. Tepat saat Long Chen dan Mo Xiaolang melangkah ke jalan, mereka tiba-tiba mendengar suara keras yang datang dari dua deretan rumah. Suara itu berasal dari setiap rumah. Long Chen dan Mo Xiaolang terkejut dan segera berkumpul bersama. Setiap rumah tampak dihuni hantu. Seolah-olah mereka telah mencium aroma Long Chen, mereka semua terbangun. Napas berat, ratapan sedih, dan isak tangis terdengar dari kedua sisi. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat kacau. Boom-boom-boom. Semua pintu rumah bergetar hebat saat ini. Ada benda-benda di dalam rumah yang membanting pintu dengan keras, membuat suara gemuruh yang keras. Bahkan ada beberapa rumah yang bergetar. Pintu-pintu batu hitam kuno bergetar hebat, tampak seperti tidak dapat menahan satu pukulan pun. Long Chen dan Mo Xiaolang menjadi gugup. Mungkin saja di saat berikutnya, akan ada banyak hantu menakutkan yang keluar. Kerangka dan mayat di jalan mungkin dibunuh oleh mereka. Daging dan darah mereka mungkin dimakan oleh mereka. Namun, lolongan hantu yang seperti binatang, isak tangis, dan ratapan keras tidak berhenti. Semua pintu bergetar, tetapi tidak ada satupun hantu yang bergegas keluar. Kakak, lihat. Mo Xiaolang menunjuk ke suatu arah. Long Chen menoleh dan melihat bahwa pintu batu kuno yang ditunjuk Mo Xiaolang memiliki sebuah rune kuning yang sudah rusak yang tertancap di atasnya. Rune ini tampaknya tertanam di pintu batu kuno yang sudah rusak itu. Rune ini memancarkan cahaya kuning samar yang menyatu dengan pintu batu kuno itu. Mungkin karena rune yang sudah rusak inilah para hantu di dalam rumah tidak dapat keluar dengan cepat. Ada dua alasan mengapa Long Chen merasa gugup. Pertama, ini adalah kota orang-orang yang disalimi yang dikabarkan misterius. Kedua, hantu-hantu ini jelas bukan hantu biasa di luar sana. Hampir setiap dari mereka memiliki aura yang tidak kalah dengan para iblis raksasa. Bahkan ada beberapa yang tidak dapat dirasakan oleh Long Chen. Hanya hantu-hantu dengan kekuatan yang mendekati alam kesengsaraan dan sepuluh raja hantu yang tidak dapat dirasakan oleh Long Chen. Ada puluhan ribu rumah di kota orang-orang yang disalimi. Mungkinkah ada begitu banyak hantu yang dipenjara di setiap rumah? Meskipun hantu-hantu yang kuat dan menakutkan itu tidak dapat keluar di bawah tekanan rune-rune aneh itu, ratapan-ratapan dan jeritan-jeritan hantu yang memilukan itu tidak ada habisnya. Setiap pintu batu kuno berada di ambang kehancuran, seolah-olah akan hancur kapan saja. Hati Long Chen masih bergetar. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Long Chen memberanikan diri. Ia menemukan bahwa hampir semua rumah memiliki jendela. Ada pagar baja di jendela. Kadang-kadang, pagar itu akan memancarkan cahaya kuning cemerlang. Itu mungkin kekuatan rune kuning. Itu tidak semudah melindungi pintu batu. Puluhan ribu hantu yang setara dengan Marsial Dao yang disempurnakan. Long Chen tidak berani membayangkan apakah dia bisa bertahan hidup jika rune ini tiba-tiba hilang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia mungkin akan dimakan hidup-hidup oleh hantu-hantu ini, seperti Wang Chau. Memikirkan nasib Wang Chau, Long Chen tak dapat menahan rasa merinding di punggungnya. Long Chen dan Mo Xiaolang datang ke jendela dan melihat ke dalam. Di dalam gelap gulita, tepat saat Long Chen dan Mo Xiaolang mendekatkan kepala, wajah yang terluka parah dan berlumuran darah muncul di depan mereka. Mengapa kamu ingin membunuhku? Hantu itu mengenakan pakaian seputih salju. Sosoknya persis seperti manusia. Rambutnya panjang dan acak-acakan yang terseret di tanah beberapa kali, melingkar seperti ular. Long Chen terkejut. Rasa dingin menjalar dari hatinya. Merobek. Di wajah berdarah itu, sepasang mata berdarah menatap Long Chen dan Mo Xiaolang. Detik berikutnya, ia membuka mulutnya yang berdarah, dan lidah merah menusuk ke arah mata Long Chen seperti pisau. Pada saat itu, kebencian yang mengerikan dan yinqi mengelilingi tubuh Long Chen, menyebabkan hawa dingin menjalar ke tulang belakang Long Chen. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya dan mundur bersama Mo Xiaolang. Lidah merah itu memanjang lebih dari 10 meter, dan Long Chen hanya bisa melarikan diri sejauh lebih dari 10 meter. Mengapa kau ingin membunuhku? Aku tidak pantas mati. Aku menginginkan hidupmu. Pohon. Pohon. Ledakan. Lidah merah itu tercabut, dan sepasang cakar berdarah menjulur keluar dari dalam. Ia mencengkeram pagar jendela baja berkarat dan mengguncangnya sekuat tenaga, mencoba untuk keluar. Berengsek. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Untungnya, benda sialan itu terperangkap di dalam. Jika dia selangkah lebih lambat, matanya akan tertusuk. Tempat apa ini? Kabutnya sangat tebal. Kemana kita harus pergi? Mo Xiaolang melihat sekeliling dengan bingung, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tempat apa ini? Kita tidak bisa berkeliaran. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan puluhan hantu yang masih mengetuk pintu rumah. Dia menatap tulang-tulang di tanah dengan linglung. Kakak, mengapa mereka terus berteriak ingin membunuhnya? Mengapa mereka dirantai besi di tubuh mereka? Apa yang terjadi? Apa ini kota kematian yang sia-sia? Mengapa disebut kota kematian yang sia-sia? Mo Xiaolang mengikutinya dari belakang dan mengajukan beberapa pertanyaan. Long Chen memeriksa tulang-tulang di tanah dan berkata, beberapa dari mereka tidak terbunuh, tetapi meninggal karena usia tua. Dengan kata lain, jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar, kita mungkin juga akan tinggal di sini selama sisa hidup kita. Ah! Mo Xiaolang tertegun. Semua orang di alam kekosongan besar memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Biarkan aku keluar. Mata indah Li Suanji bergerak-gerak saat dia berkata. Dia telah tinggal di dalam selama beberapa hari terakhir. Long Chen tidak menatapnya untuk waktu yang lama. Setelah keluar dari alam void besar, dia berdiri dengan tenang di depan Long Chen. Kulitnya seperti batu giyok, tubuhnya tinggi dan ramping, pinggangnya ramping, dan kakinya lurus. Dia mengenakan gaun hitam yang berkibar alami, dan dia memiliki temperamen yang tidak biasa. Yang berbeda dari Ling Xi adalah temperamennya yang tajam dan mendalam. Dia berjalan ke jendela tempat Long Chen berada dan berkata, saya merasa ada roh abadi yang sangat kuat tumbuh di rumah ini. Hantu-hantu di dalam tidak menghancurkannya. Hmm, Long Chen melangkah maju, dan tentu saja, dia bisa merasakan keberadaan harta karun surgawi dan harta karun duniawi. Dan bukan hanya itu, setiap ruangan tampaknya memiliki sesuatu seperti itu. Beberapa adalah esensi abadi, beberapa adalah senjata, dan beberapa tidak terdeteksi. Dengan kata lain, setiap hantu menjaga sesuatu. Saya mengerti. Long Chen sedikit bersemangat dan berkata, mengapa mereka yang pernah ke sini mengatakan bahwa ada harta karun di mana-mana di kota kematian yang salah. Ini adalah tempat yang aneh, tetapi pasti ada yang mengendalikannya. Jika kita ingin mendapatkan barang-barang di dalamnya, saya khawatir kita harus membunuh hantu-hantu di dalamnya. Begitulah adanya. Mo Xiaolang juga tercerahkan. Long Chen tahu bahwa mereka semua adalah lalat tanpa kepala ketika mereka datang ke kota kematian yang salah. Namun sekarang, sepertinya mereka akhirnya menemukan jalan. Mereka yang datang untuk mencuri harta karun, meskipun mereka tahu betapa menakutkannya hantu di dalam, tetap akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencuri hal-hal baik yang ada di dalamnya. Lagipula, bagaimana mungkin sesuatu bisa muncul di kota kematian yang salah? Informasi yang diungkapkan oleh sang pengendali kepada Long Chen kemungkinan besar adalah untuk membunuh hantu-hantu dan mengambil harta karun. Setidaknya, Long Chen merasa bahwa mereka harus mencoba untuk melihat apakah hal itu layak dilakukan. Jika mereka tidak melakukan ini, dapat dikatakan bahwa mereka tidak akan dapat menemukan jalan keluar. Terlebih lagi, ada begitu banyak kabut hitam di kota kematian yang salah sehingga Long Chen tidak dapat menentukan arah yang mana yang harus diambil. Mari kita coba tangani satu per satu. Long Chen menghitung dalam benaknya dan berkata dengan tegas. Dia memandang Li Suanji. Aku pergi dulu. Kalian hati-hati. Li Suanji sadar diri. Dia tahu bahwa setiap hantu memiliki kekuatan yang mengerikan, dan akan berbahaya baginya untuk tetap berada di luar. Long Chen merasa jauh lebih rileks. Ia mengangguk pada Mos Yaolang dan keduanya mengelilingi pintu rumah hantu itu. Ini adalah hantu, dan kekuatannya pasti sedikit lebih lemah. Tatapan mereka berdua terfokus pada rune kuning tua itu. Pada saat ini, pintu batu hitam yang bobrok itu bergetar hebat. Besiaplah, aku akan melakukannya. Long Chen memegang Blood Scarlet Sky di satu tangan dan menarik napas dalam-dalam. Blood Scarlet Sky membentang ke arah pintu batu. Dengan sedikit kekuatan, rune kuning itu benar-benar terlempar. Pada saat itu, pintu batu itu tiba-tiba hancur. 1382 Setelah pintu batu itu hancur, hal pertama yang muncul sebenarnya adalah helayan rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berlumuran darah. Long Chen dan Mos Yaolang mundur ke satu sisi, satu di depan dan satu di belakang. Di depan mata mereka, makhluk hantu yang mengenakan jubah seputih salju merangkak keluar. Rambutnya yang panjang lebih dari 10 meter. Di balik rambut panjangnya itu ada wajah menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Anggota badan di balik pakaian compang kemping itu sebenarnya adalah cakar binatang buas. Saat ini, makhluk itu gemetar saat berdiri, melihat sekeliling dengan penuh semangat, dan mengeram dengan suara rendah. Aku masih hidup. Aku benar-benar masih hidup. Aku ingin hidup, hidup. Ia berputar beberapa kali hingga rambutnya yang panjang melingkari tubuhnya. Baru saat itulah ia melihat Long Chen dan Mos Yaolang. Lidah merahnya tiba-tiba menjulur keluar dari mulutnya yang berdarah seperti ular berbisa, bergoyang di depan matanya. Sangat lapar. Suara makhluk hantu itu ternyata adalah suara seorang wanita. Dia menggunakan cakar binatangnya untuk mengusap perutnya, dan ludahnya menetes ke mulut. Biar aku saja. Long Chen ingin menguji kekuatan makhluk hantu ini untuk sementara waktu. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas maju dengan cepat dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cakrawala darah merah turun dari langit, menebas dengan kekuatan tubuh naga leluhur. Makhluk hantu itu mengeluarkan teriakan yang sangat menyeramkan, dan lidahnya yang berwarna merah darah menyapu ke arah Scarlet Blut Firmamen milik Long Chen. Pada saat itu, duri-duri tajam tumbuh dari lidahnya, dan melilit erat Scarlet Blut Firmamen milik Long Chen, mengalihkan serangan Long Chen, dan pada saat yang sama, menarik Scarlet Blut Firmamen ke arahnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Long Chen terkejut, dan buru-buru mengubah Scarlet Blut Firmamen miliknya untuk menarik diri dari kepungan lidah pihak lain. Meskipun tubuh makhluk hantu ini tidak besar, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada iblis raksasa. Itu hanyalah binatang humanoid yang tidak dapat diukur dengan akal sehat. Makhluk hantu berambut panjang itu mengeluarkan teriakan yang sangat tajam, dan mulutnya yang berdarah terbuka lebar. Rambut panjang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di langit. Setiap jarum meneteskan darah, dan mereka menusuk ke arah Long Chen dari segala arah. Long Chen mundur secepat kilat. Ding-ding-ding-ding. Rambut panjangnya dipaku ke tanah. Tanah kota kematian yang salah bahkan lebih mengerikan daripada reruntuhan gunung Tiewei. Serangan rambut benda terkutuk ini dapat menembus lebih dari 10 cm ke dalam tanah, yang benar-benar mengejutkan Long Chen. Jika orang lain menemukan benda ini, sangat sedikit dari mereka yang dapat bertahan hidup kecuali mereka yang telah mencapai puncak alam seni bela diri. Hantu itu tidak mengenai Long Chen. Ia tampak menjadi gila, dan ia menerkam ke arah Long Chen. Rambutnya yang panjang juga bergerak bersama Long Chen. Kecepatannya juga mengerikan. Bahkan di lingkungan kota kematian yang salah yang tertekan, ia masih seperti hantu putih, dan ia langsung menyerbu ke depan Long Chen. Merusak. Long Chen menusuk dengan lapisan pertama jari alam semesta ekstrim. Di bawah pengaruh gangguan waktu, semua yang ada di depannya hancur. Bahkan bagian bawah tubuh makhluk hantu itu dihancurkan oleh Long Chen. Hanya separuh bagian bawah tubuhnya yang tersisa. Berlumuran darah, tetapi meskipun begitu, hantu itu tidak mati. Tubuhnya gemetar saat menyerang Long Chen. Wuss. Mos Yaolang memegang api emas, dan api itu menyelimuti hantu itu, membakarnya sepenuhnya. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Setelah beberapa helai menghilang, kedua bersaudara itu saling memandang dan tersenyum pahit. Itu memang tempat yang menyeramkan. Long Chen terdiam. Selama bertahun-tahun, dia telah melalui banyak situasi berbahaya. Tetapi tidak diragukan lagi, hanya kota kematian yang salah di neraka abadi yang benar-benar dapat membuat rambutnya berdiri tegak. Akhirnya, hantu itu terbunuh. Namun, di rumah-rumah di sekitarnya, masih banyak hantu yang mengetuk-ngetuk pintu, meraung-raung, dan menjerit. Bahkan, ada yang menjulurkan tangan mereka yang berdarah-darah dari jendela. Setiap hantu tampak berbeda. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam. Keduanya mendekati pintu dengan hati-hati. Untungnya, tidak ada hantu lain di dalam. Rumah itu tidak besar, dan di tengah rumah, jauh di dalam tanah, ada bunga aneh yang tumbuh. Batang dan daunnya berwarna ungu tua, dikelilingi oleh yinki ungu. Di batang dan daun, ada bunga aneh. Di tengah bunga, sebenarnya ada mata ungu. Pada saat ini, mata itu berputar, menatap Long Chen dan Mo Xiaolang dengan tatapan yang sangat jahat. Ini adalah bunga mata hantu yang berusia 10 ribu tahun. Bunga ini telah matang selama 10 ribu tahun. Ini adalah saripati abadi dengan tanda abadi. Bunga ini sangat berharga. Bulu mata Li Suanji sedikit bergetar, dan dia sedikit terkejut. Kota kematian yang salah ini bukanlah tempat yang baik. Merampas esensi abadi membuatnya terlihat seperti ini. Long Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa gunanya? Li Suanji berkata, Ini adalah jenis obat atribut yin yang paling berharga. Obat ini dapat menyehatkan darah atribut yin dan meningkatkan kekuatan atribut. Efeknya sangat kuat. Obat ini tidak berguna bagi orang lain, tetapi sangat berguna bagi saya. Saya dapat mengandalkannya untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Marsial Dao Grand Complexion. Bagaimana kita memilihnya? Tanya Long Chen. Biarkan aku. Li Suanji keluar dari alam kekosongan besar dan menggunakan sedikit teknik untuk mengumpulkan bunga mata hantu berusia 10 ribu tahun. Perlu disebutkan bahwa ketika Long Chen dan Mo Xiaolang berada di dekatnya, bunga mata hantu berusia 10 ribu tahun itu akan sangat ganas. Hanya ketika Li Suanji berada di dekatnya, matanya akan menjadi kurang ganas, dan ia akan bersedia untuk dikumpulkan oleh Li Suanji. Mengenai kepemilikan bunga mata hantu berusia 10 ribu tahun ini, Li Suanji baru saja memberikannya kepada Long Chen. Long Chen tertawa dan berkata, Gunakan saja. Dengan kalimat ini, Li Suanji tidak bersikap sopan padanya. Bagaimanapun, Long Chen dan yang lainnya tidak dapat menggunakannya, jadi dia cocok. Selain itu, dia tidak ingin tidak membantu di masa depan. Kaka, ada hal lainnya. Mo Xiaolang berjalan ke sudut ruangan. Ada mutiara malam biasa di sana, memancarkan cahaya redup. Segala sesuatu di tempat ini tidak mungkin sederhana. Keduanya merenung sejenak, tetapi mereka tidak dapat menemukan apa yang istimewa dari benda ini. Sepertinya ada kata-kata. Setelah mencari beberapa saat, Long Chen menemukan bahwa sepertinya ada beberapa kata yang sangat kecil di sana. Setelah melihat dengan saksama, dia membacanya, kamu bisa pergi setelah mengumpulkan seratus. Melihat kata-kata ini, Long Chen dan Mo Xiaolang tercengang. Berdasarkan situasinya, bukankah itu berarti mereka harus membuka seratus ruangan dan bertarung dengan seratus hantu untuk meninggalkan tempat ini? Mereka berdua masih baik-baik saja karena mereka kuat, tetapi bagi yang lain, bahkan jika mereka berada di alam kesempurnaan agung Marsial Dao, akan sangat sulit untuk mencapai langkah ini. Hampir mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup, dan hampir tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan seseorang seperti Huang Yu tidak akan mampu menahan konsumsi seperti itu. Mengumpulkan seratus. Astaga, tidak heran mereka yang pergi menjadi ahli. Mereka bisa membunuh seratus hantu yang menakutkan dan memperoleh seratus jenis harta karun. Akan aneh jika mereka tidak menjadi ahli super setelah pergi. Mo Xiaolang berkata dengan suara datar. Long Chen juga terkejut. Li Suanji sedikit mengernyit dan berkata, bisakah kita biarkan yang lain memasuki kerajaan ilahi dan kemudian pergi bersama-sama? Secara teori, jika semua orang datang bersama-sama dan bekerja sama untuk mengumpulkan seratus mutiara cahaya malam, kemudian membiarkan semua orang memasuki kerajaan ilahi milik satu orang, mereka seharusnya bisa keluar. Namun, pada titik ini, Li Suanji menyadari sesuatu dan berkata tanpa daya, kerajaan ilahi tidak dapat dibuka. Ras iblis tidak memiliki kerajaan ilahi, dan dialah satu-satunya yang memilikinya. Long Chen dan Mo Xiaolang berpikir keras. Untungnya, alam virtual agung masih bisa membawa orang pergi. Kalau tidak, mereka harus mengumpulkan total 500 mutiara malam sebelum bisa pergi. Long Chen tidak yakin dia bisa bertahan selama itu. Sejujurnya, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka mungkin perlu beristirahat sebentar setelah membunuh beberapa orang berturut-turut. Untungnya, kamu bisa menggunakan alam virtual besar, Li Suanji menghela nafas lega dan menepuk dadanya yang montok. Kemudian dia berkata, kalau begitu aku akan masuk dulu. Kalian pikirkan apa yang harus dilakukan. Meninggalkan Long Chen dan Mo Xiaolang, mereka harus mendiskusikannya. Keduanya berjalan keluar ruangan. Di rumah-rumah di sekitarnya, pintu-pintu batu kuno masih bergetar dan mengeluarkan suara benturan keras. Kaka, kita harus mengumpulkan 100 mutiara malam sekarang dan kemudian keluar, kata Mo Xiaolang. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimanapun, Long Chen tidak tahu apakah tugas ini memiliki batas waktu, tetapi dia merasa bahwa harus ada hal-hal lain yang perlu dilakukan. Kota kematian yang disalahkan jelas tidak sesederhana sekarang. Misalnya, ada sesuatu tentang naga void yang dinantikan Long Chen. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, Kiten, apa pendapatmu tentang tempat ini? Anak kucing itu merangkak keluar dengan malas dan mundur ketika melihat situasi itu. Dia ketakutan setengah mati dan berkata, Yah, yah, ku rasa lebih baik keluar dari tempat terkutuk ini secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan kehilangan nyawaku. Apa maksudmu? Tanya Long Chen. Kiten tidak berdaya dan berkata, Baiklah, sebaiknya kau jalan-jalan saja. Mungkin kau bisa mendapatkan berita tentang void dragon. Kebencian di kota ini terlalu kuat, dan ada hantu di mana-mana. Aku tidak bisa merasakan apapun. Aku benar-benar tidak tahu mengapa tempat terkutuk seperti ini bisa muncul. Kebencian itu terlalu kuat. Baiklah, Long Chen semakin tidak berdaya menghadapi orang ini. Dia terus menemukan bahwa Kiten menyembunyikan semakin banyak barang di mulutnya. Kita jalan-jalan dulu. Kalau tidak menemukan apa-apa, kita akan patuh bekerja keras mengumpulkan seratus mutiara malam, Long Chen memutuskan. Setelah mereka memutuskan, mereka terus melangkah maju. Semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa takut. Ini karena dimanapun mereka pergi, ada hantu di mana-mana. Begitu mereka muncul, pintu-pintu batu rumah-rumah akan terus-menerus dihantam oleh hantu-hantu di dalam, menyebabkannya berguncang dan jatuh. Debu-debu akan berjatuhan, dan akan ada semakin banyak tulang di jalan. Tampaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang telah meninggal di sini. Tidak seorang pun tahu apakah mereka akan menjadi yang berikutnya. Selain itu, Long Chen juga menemukan sesuatu yang sangat penting. Kota kematian tragis ini ternyata adalah sebuah labirin. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya telah kembali ke titik awal, kembali ke tempat mereka mengambil rumput mata hantu. Long Chen ingat bahwa mereka telah bergerak maju selama ini. Ini labirin. Akan lebih sulit lagi untuk keluar. Melihat sekeliling dengan pandangan kosong, mereka tidak tahu arah. Kali ini, Long Chen lebih memperhatikan perubahan di sekitar mereka. Saat mereka bergerak maju, medan dan rumah-rumah juga berubah. Kali ini, meskipun Long Chen tidak kembali ke tempat semula, dia tidak tahu di mana dia sekarang. Di sekeliling mereka masih ada kota hantu yang berguncang. 1833 Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, Long Chen akhirnya mengerti bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk keluar dari tempat ini. Selama waktu ini, dia melihat beberapa orang lainnya. Mereka adalah prajurit yang datang kemudian. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka segera melarikan diri. Mereka mungkin takut Long Chen akan membunuh mereka dan mencuri harta mereka. Mereka berdua berjalan di jalan. Ketakutan yang mereka rasakan saat pertama kali datang ke tempat ini hampir menghilang. Namun, di antara rumah-rumah di kedua sisi jalan, pintu-pintu batu kuno masih bergetar hebat. Debu berjatuhan, dan hantu-hantu dibalik pintu dan di bawah jendela mengeluarkan geraman pelan, seolah-olah mereka bisa keluar kapan saja. Tak satu pun dari mereka merasa senang. Setelah berbelok ke jalan lain, Long Chen hendak melangkah maju ketika sebuah intuisi misterius membuatnya mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Tempat itu sebelumnya sepenuhnya diselimuti awan, tetapi pada saat ini, awan hitam berubah dan memperlihatkan sudut arah itu. Bayangan hantu sebuah kastil hitam besar tiba-tiba muncul lalu menghilang. Itu hanya sesaat, tetapi mata Long Chen tampak kosong. Kastil hitam itu terlalu megah. Tingginya saja mungkin 10 hingga 20 kali lipat dari rumah-rumah biasa ini. Ini bukan hal utama. Hal utama adalah bahwa kastil hitam itu memancarkan aura suram, yang memberitahu Long Chen bahwa itu adalah tempat dengan kebencian terdalam. Itu juga harus menjadi inti dari kota kematian tragis, tempat rahasia kota kematian tragis disembunyikan. Yang paling penting, ketika Long Chen muncul di tempat itu, jari telunjuk tangan kirinya tiba-tiba bergetar. Naga alam semesta Void. Mata Long Chen menunjukkan kegembiraan yang tak tertandingi. Meskipun sedikit getaran jarinya tidak selalu berarti bahwa apa yang diinginkannya ada di sana, setidaknya dia yakin bahwa akan ada sesuatu yang berhubungan dengan Void Universe Dragon di sana. Pada saat yang sama, ketika kastil hitam itu melintas, di salah satu menara kastil yang mengerikan, Long Chen sepertinya melihat sosok hitam berdiri di sana dengan samar-samar. Perasaan teror itu, Long Chen memperkirakan bahwa itu adalah salah satu dari sepuluh raja hantu besar. Sebuah kastil pasti memiliki lebih dari satu menara. Kalau begitu, tempat itu harus dijaga oleh sepuluh raja hantu besar. Meskipun kastil hitam itu dengan cepat ditelan oleh kabut hitam, dan tidak ada yang tahu kemana perginya, Long Chen sekarang tahu keberadaannya, jadi dia memiliki target yang lebih besar. Tatapan matanya menjadi panas tak tertandingi. Kastil hitam itu Mengikuti tatapan Long Chen, Mos Yaolang juga melihat kastil hitam itu. Dia juga terkejut. Dia berkata dengan suara gemetar, tempat itu pastilah inti dari kota kematian tragis. Namun dengan labirin kota kematian tragis, kita selalu berada di tempat yang sama dan berdekatan. Untuk mencapai sejauh itu, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Long Chen menyingkirkan kegembiraannya dan berkata dengan suara rendah, aku merasa mungkin ada sesuatu yang ingin kuambil. Meskipun mungkin ada sepuluh raja hantu besar yang menjaganya, ku rasa tidak akan ada kesempatan lagi untuk memasuki kota kematian tragis. Kali ini, aku harus pergi dan melihatnya. Tidak apa-apa, kakak. Aku juga merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang kekuatanku sudah membaik lagi, aku bisa sangat membantu. Mos Yaolang berkata dengan tulus, matanya yang cerah bersinar dengan ketulusan. Long Chen tersenyum dan berkata, Tentu saja, kamu adalah kekuatan utamanya. Berbicara sampai di sini, dia merenung sejenak dan berkata, Saya menemukan satu hal. Di reruntuhan gunung Tiewei, tidak ada kastil sebesar itu. Hanya ada satu tempat yang bisa menampung kastil sebesar itu. Maksudmu alun-alun dengan kolam kering? Tanya Mos Yaolang. Long Chen menganggup dan berkata, Kau masih ingat kerangka giyok putih di sana, kan? Sekarang kerangka giyok putih itu telah menghilang, ku rasa ia telah sampai di sini. Pusat kota kematian tragis pasti ada hubungannya dengan kerangka giyok putih itu. Tentu saja, bahkan dengan kesimpulan ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Di satu sisi, dengan intuisi, dan di sisi lain, dengan pemahaman mereka tentang arah alun-alun di reruntuhan gunung Tiewei, Long Chen dan Mos Yaolang terus maju. Membunuh hantu dan mendapatkan mutiara bercahaya bukanlah hal yang sulit bagi mereka untuk bekerja sama, jadi mereka tidak terburu-buru. Namun, Long Chen tahu bahwa di antara begitu banyak orang yang datang, hanya orang-orang seperti Huang Yu dan Ling Kiao yang dapat menyelesaikan tugas atau pergi. Yang lainnya akan mati di sini. Setelah berjalan selama setengah hari, Long Chen masih belum bisa mendekati kastil hitam, yang membuatnya merasa sedikit putus asa. Saat itu, mereka menemukan sesosok tubuh utuh tergeletak di jalan di depan mereka. Keduanya langsung waspada dan melangkah maju. Mereka dapat melihat dengan jelas sosok mayat itu dari jarak lebih dari 10 meter. Orang yang meninggal itu berasal dari dunia roh Yuan kuno. Dia sangat tampan, dengan rambut merah menyala yang kini kering tak tertandingi. Tubuhnya masih utuh, tetapi roh bela diri dewa tidak ditemukan dimanapun. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka dapat melihat lubang darah kecil di antara kedua alisnya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sebuah rumah dibuka olehnya. Mosia Olang melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Situasinya sangat jelas. Orang ini telah membuka rune kuning rumah itu, tetapi hantu di dalamnya telah membunuhnya. Dengan kata lain, sudah ada hantu yang melarikan diri dari dalam, dan yang lainnya juga akan menderita. Situasi semacam ini semakin umum terjadi seiring berjalannya waktu. Hati-hati, kata Longchen pelan sambil menggunakan teknik mata jiwa untuk mengamati setiap sudut di sekelilingnya. Dia sudah bisa merasakan aura dingin dan menyeramkan menyelimuti tubuhnya. Makhluk hantu itu, telah datang. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar. Longchen dan Mosia Olang langsung waspada dan melihat ke belakang mereka. Di tengah kabut hitam pekat, seorang bayi berusia sekitar 4 atau 5 bulan merangkat ke arah mereka. Bayi itu mengenakan dudou merah cerah, dan kulitnya umut tua, seolah-olah dia telah direndam dalam obat. Itu cukup menakutkan, dan matanya terbuka lebar. Meskipun dia menangis dan mengoceh, matanya sangat dingin. Rantai besi juga tumbuh dari daging dan darahnya, dan pada saat ini, rantai itu diseret ke tanah dengan suara berdenting. Suara mendesing. Lidah merah darah seperti jarum tajam terjulur keluar dari mulut bayi hantu umu itu, dan dengan kecepatan yang agak mengerikan, menusuk ke arah tengah alis Longchen. Kecepatan ini mirip dengan kesempurnaan agung jalur bela diri biasa. Hati-hati. Mo Xiaolang merasa gugup. Sebelum bayi hantu umu itu muncul, dia menggunakan api leluhur iblis sembilan neter untuk menghalanginya. Api hitam langsung mengembang dari tangannya dan berkumpul di depan Longchen. Pada saat itu, bayi hantu itu telah mengenai api leluhur iblis sembilan neter. Tangisan bayi itu langsung berubah menjadi ratapan dan lolongan yang menyedihkan. Sosok hantu itu dikelilingi oleh api leluhur iblis sembilan ketenangan dan jatuh ke tanah. Sosok itu berguling maju mundur beberapa kali lalu berhenti bergerak. Sosok itu benar-benar berubah menjadi patung es hitam. Patung es itu tampak seperti nyata. Dari sudut pandang ini, orang tidak dapat melihat warna kulit asli bayi itu. Patung itu seperti sebuah karya seni, dan juga agak lucu. Otak dan jiwa bela diri dewa dari mayat di tanah mungkin dihisap oleh bayi hantu. Longchen tidak banyak bicara dan berjalan ke ruangan tempat bayi hantu itu berada sebelumnya. Mutiara cahaya malam dan harta karun itu masih ada di sana. Kali ini, ia memperoleh senjata dengan satu pola dao, sebuah pedang panjang. Dalam hal senjata dao, Longchen sudah memiliki banyak di tangannya. Dari pedang sejuta kebencian, pedang ganda ungu hijau, dan pedang pembunuh naga yang direbutnya dari Wang Chow, ia saat ini melepaskan segel gajah emas sembilan roh dan membiasakan diri dengan pedang pembunuh naga. Cakrawala darah merah tajam dan mudah digunakan, tetapi kekuatan ledakan sesungguhnya tetaplah senjata dao. Tepat setelah menyelesaikan semua ini, serangkaian langkah kaki terdengar. Longchen buru-buru menoleh dan melihat seseorang bergegas dari kegelapan di depannya. Untungnya, itu bukan aura hantu. Longchen menghela nafas lega. Setelah dia mendekat, Longchen menemukan bahwa itu sebenarnya Lingqiao. Dia mungkin tertarik dengan pergerakan di sini. Suasananya agak aneh bagi kedua pria itu untuk bertemu dalam situasi seperti itu. Pemuda jangkung dalam kabut hitam ini memiliki wajah yang tampan dan aura seorang pendekar pedang. Tubuhnya seperti pedang, dan juga giok putihnya berkibar tertiup angin. Sebelumnya, Longchen telah melemparkan Wang Chow ke sepuluh raja hantu agung di depannya. Dapat dikatakan bahwa kematian tragis Wang Chow ada hubungannya dengan Longchen. Bagaimanapun juga, Lingqiao adalah anggota Istana Kaisar Rokodang. Dia tidak bisa duduk diam dan melihat orang-orangnya sendiri mati. Ini adalah tanggung jawabnya. Karena itu, mereka berdua berselisih saat mereka melihat Longchen. Kau tidak perlu melakukan apapun. Dia memang pantas mati. Lagi pula, bahkan jika seseorang benar-benar ingin membalas dendam padaku atas namanya, itu bukanlah kau. Di tempat terkutuk ini, aku menyarankanmu untuk menghemat energimu. Longchen tidak berminat untuk bertarung dengannya. Lingqiao menyipitkan matanya dan menatapnya sebentar. Ketika pertama kali bertemu pemuda ini, dia sama sekali tidak peduli. Kemudian, setelah mendengar tentang situasi tersebut dari Wang Chow, dia sangat terkejut. Dia mengagumi Longchen karena mampu mencapai sejauh ini. Dia mengagumi kegigihan dan ketekunan pemuda ini. Namun, meskipun begitu, dia tidak pernah menyangka bahwa Longchen telah bersentuhan dengannya atau bahkan melampaui levelnya. Dia baru mencapai levelnya saat ini setelah ribuan tahun berkultivasi dengan keras. Konsep macam apa yang ingin dicapai orang ini hanya dalam sembilan tahun? Karena alasan khusus, Lingxi juga mampu melakukan hal ini. Tapi siapa orang ini? Saat ia mengalahkan Wang Chow, Lingqiao benar-benar tercengang. Sejujurnya, ia merasa seolah-olah telah melihat kelahiran legenda hidup. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat menghormati Longchen. Hanya saja mereka berdua berada di posisi yang berbeda. Longchen benar. Bertarung di tempat ini tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Mari kita bicara, kata Lingqiao sambil menyimpan pedang Taiji miliknya. Di tempat terkutuk ini, lebih baik berjalan bersama dan berbicara. Melihat bahwa dia tidak lagi bersikap bermusuhan, Longchen tersenyum sendiri. Tidak peduli apapun, Lingqiao ada di pihak Lingqi. Mampu mendapatkan rasa hormat dan rasa takutnya adalah pencapaian terbesar bagi Longchen. Mo Xiaolang memimpin jalan. Ketiganya berkumpul dan berjalan di jalan-jalan gelap, membunuh musuh-musuh mereka. Semua orang harus mengumpulkan seratus mutiara sebelum mereka bisa pergi. Kali ini, dari 200 orang yang masuk, kurang dari 10 yang akan selamat. Lingqiao menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini berarti tidak ada satupun rekannya dari Istana Kekaisaran Roh Pedang yang akan selamat. 1834 Lingqiao sebenarnya adalah orang yang sangat salih dengan hati yang baik hati. Bukannya dia tidak ingin Longchen membunuh Wang Chow, tetapi dia merasa bahwa metode kejam Longchen tidak manusiawi. Ini adalah benturan ideologi. Setiap orang punya kehidupannya sendiri untuk dijalani. Kamu terlalu banyak khawatir, kata Longchen acu-ta'acu sambil menatap ke depan dan mengamati sekelilingnya. Baiklah. Lingqiao berbalik dan menatap pemuda yang bertekad itu. Dia menghela nafas dan berkata, Aku akui bawa kamu orang yang baik. Apa rencanamu selanjutnya? Melihat Lingqiao bertanya dengan tulus, Longchen menjawab dengan jujur, Aku belum cukup kuat. Apa yang kulakukan beberapa hari lalu hanya untuk memberitahu orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang tentang keberadaanku. Saat aku cukup kuat, aku akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Meskipun Lingqiao menyetujui tindakan Longchen, dia sedikit tidak puas dengan kenyataan bahwa Lingqi adalah miliknya. Dia berkata, Dia bukan sesuatu yang telah kau hilangkan. Tatapan mata Longchen tajam saat dia berkata, Sesuatu bukanlah istilah negatif. Dia memang hal yang paling berharga dalam hidupku dan dia sepenuhnya milikku. Lingqiao tidak mengerti sifat keras kepala Longchen, tetapi dia berpikir, Jika bukan karena sifat keras kepalanya, Longchen tidak akan mengejarnya sampai ke tempat ini. Namun, segala sesuatunya jauh lebih rumit dan sulit daripada yang dapat kau bayangkan. Tindakanmu akan memengaruhi banyak hal, termasuk konflik besar antara Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang. Lingqiao menyadari bahwa sulit baginya untuk berbicara dengan orang ini. Longchen terdiam beberapa saat, lalu menatap Lingqiao dengan mata berbinar dan berkata perlahan, Kau mungkin tidak bisa menghentikanku, tetapi aku bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Jika hal-hal ini benar-benar tidak dapat dihindari, aku akan tetap mengikutinya. Bahkan jika dunia dalam kekacauan dan kehancuran, aku tidak akan berhenti. Kau benar-benar orang yang sangat egois. Lingqiao tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya perlu bertindak sesuai hati nuraniku saat melakukan sesuatu. Aku punya persepsi sendiri tentang baik dan buruk, kata Longchen serius. Lingqiao menutup mulutnya. Dia bisa mendengar ketulusan dalam kata-kata Longchen terhadap Lingqiao. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa pemuda ini adalah orang yang berbahaya. Namun, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Mengabaikan semua hal lainnya, hanya pangeran kekaisaran ras iblis yang sepenuhnya patuh pada Longchen sudah cukup untuk mengintimidasinya. Dapat dilihat bahwa meskipun Mosya Olang tampak baik, jika dia benar-benar membuatnya marah, dia tidak akan berbeda dengan Longchen. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Mengapa kamu tidak menceritakan kepadaku tentang apa yang terjadi antara kamu dan Little C di wilayah Kerajaan 10.000? Lingqiao mengalihkan topik pembicaraan, tidak ingin terlibat konflik verbal dengan Longchen. Perjalanan di miriat Kingdoms Domain tidak diragukan lagi merupakan kenangan terindah dalam hidup Longchen. Sejak saat mereka berdua saling bergantung untuk bertahan hidup, hingga saat Longchen memberinya tubuh dengan profound sky jadi lotus, hanya untuk diburu. Semua hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dirindukan Longchen. Namun, ia berbicara semua ini dengan nada yang sangat tenang. Apa itu cinta? Mungkin sulit dijelaskan, tetapi jika Anda dapat merasakan manisnya, kebahagiaan, dan rasa syukur atas kebaikan Tuhan kepada Anda, dan semua yang telah Anda lakukan sepadan dengan itu, maka mungkin itu kurang lebih sama saja. Begitu Lingqi pergi, Longchen menjadi dewasa dan berubah dalam sekejap. Pikiran Lingqiao tidak diragukan lagi sangat cermat. Dia bisa mendengar banyak hal yang tidak dikatakan Longchen. Cara dia memandang pemuda ini juga berubah dari rasa takut dan jijik awalnya menjadi pengertian dan rasa hormat. Sebenarnya, hatinya sedang kacau. Tapi, Lingqiao memotongnya. Apakah kamu yakin Little Si masih mengingatmu? Longchen tertawa dalam hati. Jika dia melupakannya, apakah dia akan menempuh perjalanan ribuan mil ke miriat Kingdoms Domain? Apakah dia akan memberikan segalanya kepadanya tanpa ragu selama setengah tahun? Dia tidak menjawab. Melihat keyakinan di matanya, Lingqiao diam-diam menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia teringat perubahan Lingqi yang disebutkan Wangcao. Dia merasa bahwa wanita ini bukanlah keponakannya yang manis dan polos. Jika memang begitu, lalu siapa dia? Kemana perginya Lingqi yang asli? Pikiran Lingqiao juga kacau. Saat itu, Mo Xiaolang menghentikan langkahnya dan buru-buru menghalangi jalan Longchen dan Lingqiao. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa lengan Mo Xiaolang gemetar. Sesuatu yang besar telah terjadi. Saat mereka mengobrol, sesuatu yang lain terjadi. Longchen dengan cepat mengubah keadaan pikirannya menjadi keadaan waspada dan berdiri bersama Mo Xiaolang. 50 meter di depan mereka, ada mayat tergeletak di tanah. Pada saat itu, ada sosok hitam dengan pakaian compang kemping berjongkok di depan mayat itu. Sosok itu memegang anggota tubuh yang hancur di tangannya dan memunyahnya dengan cepat, bahkan menelan tulang-tulangnya. Remuk, remuk. Adegan ini dengan mudah mengingatkan Longchen pada saat Wangcao dikelilingi dan dimakan oleh 10 raja hantu agung. Mayat yang tergeletak di tanah telah dikunyah oleh sosok hitam itu. Ketika Longchen tiba, sosok hantu itu telah mengeluarkan organ-organ dari dada mayat itu dan melemparkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya sampai wajahnya berlumuran darah. Makhluk pemakan manusia ini tidak diragukan lagi adalah hantu. Namun, tidak tampak ada rumah terbuka di sekitarnya. Selain itu, hantu itu mengenakan pakaian hitam compang kemping dan tubuhnya berlumuran darah. Tubuh dan anggota tubuhnya tidak berbeda dengan manusia. Rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah. Daging dan darahnya sama dengan hantu lainnya, ada juga beberapa rantai besi yang tumbuh dari daging dan darahnya, melilit tubuhnya. Seolah-olah rantai besi telah melilit tulang-tulangnya pada awalnya, namun kemudian daging dan darahnya tumbuh keluar, menutupi rantai besi yang berkarat itu. Ini bukan alasan mengapa Mo Xiaolang sedikit gugup. Alasan sebenarnya adalah, ketika hantu itu mencium bau makhluk hidup lain, ia meletakkan makanan di tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Longchen dan Ling Xiaolang tercengang dan hati mereka sangat terkejut. Meski wajahnya berlumuran darah dan taring tumbuh dari mulutnya, membuatnya tampak sangat menjijikan, Longchen dan Ling Xiaolang tahu bahwa wajah ini milik Wang Cao. Suara mendesing. Hantu itu tiba-tiba berdiri. Longchen dan Ling Xiaolang dapat melihatnya dengan lebih jelas. Bahkan pakaian itu milik Wang Cao. Hantu ini jelas Wang Cao, tetapi ia telah berubah dari manusia menjadi bentuk yang mirip dengan hantu di neraka abadi. Ia bahkan memakan manusia dan memiliki rantai besi yang tumbuh di tubuhnya. Jiwa. Longchen menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat. Ini masih jiwa Wang Cao, tetapi tidak lagi lengkap. Dia telah sepenuhnya menjadi hantu. Bahkan Longchen sendiri tidak menyangka hal ini. Ia mengira bahwa sepuluh raja hantu agung telah memakan Wang Cao hingga bersih. Bagaimanapun, suara daging dan darah masih terngiang di telinganya. Wang Cao. Ling Xiaolang tidak dapat menahan diri dan berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Wang Cao sebenarnya telah menjadi hantu. Pada saat itu, banyak pertanyaan muncul di benak Longchen. Sepuluh raja hantu besar telah muncul dari waktu ke waktu. Apa yang mereka coba lakukan? Transformasi Wang Cao menjadi hantu pasti ada hubungannya dengan mereka. Mereka seratus persen bertanggung jawab atas hal itu. Apa yang mereka coba lakukan? Tempat seperti apakah kota kematian tragis itu? Apa yang ada di kastil hitam itu? Selain sepuluh raja hantu agung, apakah ada makhluk yang lebih mengerikan di sini? Apa kerangka giyok putih itu? Misteri ini membuat Longchen gila. Ketika Ling Xiaolang berteriak, tubuh Wang Cao bergetar. Matanya yang besar berwarna merah darah menatap tajam ke arah mereka bertiga. Pada saat itu, Longchen melihat kilatan haus darah di matanya. Hati-hati. Ketiganya berseru. Memang, hantu Wang Cao tidak mengatakan sepatah katapun. Dengan suara mendesing, dia menyerbu ke arah mereka. Kecepatannya melampaui semua hantu yang pernah dilihat Longchen. Dia hampir setingkat dengan sepuluh raja hantu agung. Sangat kuat. Longchen terkejut. Setelah orang ini berubah menjadi hantu, kekuatannya membuat Longchen merasa tidak berdaya. Ledakan. Dalam sekejap, Wang Cao menyerbu ke depan dan memisahkan Longchen dan dua orang lainnya. Ia mengarahkan pandangannya pada Longchen. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Cakar tajam tumbuh dari telapak tangannya saat ia mencabik Longchen. Sepuluh ribu api membakar Tuhan. Kekuatan mistik Mos Yaolang pun turun. Tubuhnya diliputi oleh sepuluh ribu jenis api. Dalam sekejap, suhu di sekitarnya melonjak. Seluruh tubuh Mos Yaolang bermandikan lautan api. Ketika Wang Cao menerkam ke arah Longchen, kecepatan Mos Yaolang sangat cepat. Dia bergegas ke belakang Wang Cao dan meninjunya dengan tinjunya yang berapi api. Seketika, sepuluh ribu jenis api menerkam tubuh Wang Cao. Huff. Api membakar dengan ganas. Pukulan Mos Yaolang hampir membuatnya jatuh ke tanah. Longchen tidak bisa menahan keterkejutannya atas perubahannya. Jika ini terjadi di masa lalu, pukulan Mos Yaolang ini sudah cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, sepuluh ribu flames burn gut masih membakar tubuhnya. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya. Kecepatannya tidak berkurang saat dia menyerang Longchen. Tatapan mata Longchen dingin dan dia sama sekali tidak sopan. Jari semesta ekstrimnya langsung menusuk, bertabrakan dengan tubuh lawannya yang kuat. Tubuh fisik lawannya tidak kuat, tetapi tidak diketahui dari mana kekuatan mengerikannya berasal. Jari semesta ekstrim Longchen meletus dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi itu hanya mampu menghancurkan salah satu lengannya. Suara mendesing. Longchen dan Mos Yaolang bertemu. Sedangkan Wang Chau, dia adalah orang pertama yang memanjat setelah jatuh ke tanah. Biarkan aku. Mos Yaolang menggeram dan berubah menjadi manusia serigala. Aura biadabnya meledak. Tubuhnya terbakar dengan puluhan ribu api. Dia bergegas maju dan beradu dengan Wang Chau. Untuk sesaat, seluruh jalan berguncang. Tubuh mereka terus berubah. Mereka bertukar pukulan dan tendangan untuk waktu yang singkat, tetapi mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Orang harus tahu bahwa Mos Yaolang sudah menjadi iblis abadi kelas sembilan. Mengaum. Setelah seperempat jam, Mos Yaolang akhirnya berhasil menahan lawannya dengan kitab pertempuran seratus klan yang kuat. Ia menekan lawannya ke tanah dan merobek lengannya yang lain dengan cakar serigalanya yang kuat. Bahkan dengan kekuatannya, Wang Chau masih mampu bertahan meskipun ditekan olehnya. Sepuluh ribu jenis api yang menyala di tubuhnya tidak dapat membunuhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbakar sampai mati. Seribu delapan ratus tiga puluh lima. Jari-jari Wang Chau berjuang keras untuk menggali batu bata dari tanah. Bahkan Long Chen tidak dapat melakukan ini. Mati. Mos Yaolang tidak berdiri di tempat. Dia menatap ke langit dan memuntahkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah di mulutnya. Api terdingin muncul di bibir serigalanya, langsung menekan semua api lainnya. Rasa dingin yang menyesakan menyelimuti area tersebut. Mengasih Hani. Ling Kiao bergegas maju, pedang panjang di tangannya melesat keluar. Seberkas ki pedang melesat ke arah Mos Yaolang. Mos Yaolang bisa saja membunuh makhluk hantu ini, tetapi cahaya pedang itu tidak bisa diremehkan. Dia hanya bisa menyingkirkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah. Hantu Wang Chau melompat dengan sekuat tenaga dan melemparkan Mos Yaolang dari punggungnya. Dia menatap Long Chen dengan pandangan yang sangat muram dan penuh kebencian, lalu melarikan diri karena malu. Jangan pergi. Ling Xiao segera mengejarnya. Long Chen harus mengkhawatirkan keselamatan Mos Yaolang. Jika dia selangkah lebih lambat, mereka pasti sudah menghilang. Melihat ke arah jalan yang kosong, Mos Yaolang berkata dengan marah, aku hampir membunuhnya. Ini semua salah Ling Kiao. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ling Kiao berasal dari Istana Kaisar Roh Pedang. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Wang Chau. Ku rasa dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kemarahan Mos Yaolang meredah. Dia bertanya dengan ragu, bukankah Wang Chau sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen juga bingung. Dia berkata, aku tidak tahu. Selain itu, dia telah menjadi sangat kuat. Jari waktu ekstrim milikku mampu memaksa Ling Kiao mundur, tetapi itu hanya dapat mematahkan salah satu lengannya. Selain itu, dia mampu menahan api pembakar roh milikmu. Itu merepotkan. Apakah Ling Kiao akan berada dalam bahaya? Tanya Mos Yaolang. Semoga tidak. Mari kita coba mengejarnya. Labirin berubah terlalu cepat. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita tidak akan bisa mengejarnya. Meskipun Wang Chau telah berubah menjadi hantu dan mungkin telah kehilangan kesadarannya, Long Chen tidak akan merasa tenang jika dia tidak membunuhnya. Selain itu, dia lebih baik mati daripada menjadi seperti ini. Setelah mengejar Ling Kiao, mereka berbelok beberapa kali ke beberapa jalan. Keduanya tak berdaya menyadari bahwa Ling Kiao telah benar-benar menghilang, apalagi Wang Chau. Menghadapi situasi seperti itu, Long Chen hanya bisa berdoa untuk Ling Kiao, berdoa agar dia tidak dapat menyusulnya. Jika tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ling Kiao memiliki niat baik, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada dinasti itu? Risikonya sangat tinggi. Setelah mencari selama beberapa jam, Long Chen tidak dapat menemukannya, jadi ia memutuskan untuk mengumpulkan 100 mutiara malam terlebih dahulu. Ini ditakdirkan menjadi tugas yang sulit, dan akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, ada kemungkinan kecelakaan dapat terjadi. Di antara mereka yang bisa datang ke kota kematian Xia Xia, yang terkuat mungkin adalah Long Xing. Dialah yang bisa keluar paling cepat. Selanjutnya, Long Chen dan Mo Xiaolang akan menjadi yang terkuat jika mereka bekerja sama. Ling Kiao, Huang Yu, dan Yuan Xiao Zhu sedikit lebih lemah. Lagipula, mereka tidak punya siapapun untuk diajak bekerja sama. Long Chen dan Yuan Xiao Zhu mengumpulkan mutiara malam. Mo Xiaolang adalah kekuatan utamanya. Dia memiliki banyak serangan, dan apinya adalah kutukan bagi sebagian besar hantu. Setelah setengah bulan bertarung keras, mereka berdua akhirnya mengumpulkan lebih dari 50 mutiara malam. Mungkin hanya beberapa orang yang memiliki lebih banyak dari mereka. Demi menjaga keefektifan pertarungan mereka, mereka berdua mengendalikan frekuensi pertarungan mereka agar tetap dalam kisaran wajar. Lebih dari 50 mutiara bercahaya malam berarti 50 set harta karun yang berharga. Long Chen belum pernah merasa sekaya ini sebelumnya. Di antara harta karun ini, ada senjata ilahi, esensi abadi, metode tau bawaan, dan semua jenis harta karun surgawi dan harta karun bumi. Di antara harta karun ini, ada banyak kategori senjata tau, seperti pedang, tombak, pedang, tombak panjang, senjata aneh, dan semua jenis peralatan pelindung. Mo Xiaolang pernah memberi lisuan ji baju sirah tinta hijau, tetapi Long Chen sekarang memiliki banyak barang seperti itu. Ada juga beberapa harta karun dao dalam bentuk lonceng, manik-manik, paku, dan sebagainya. Long Chen terpesona. Bahkan ada sejenis batu api yang mengandung api aneh. Mo Xiaolang langsung menelannya. Di antara esensi abadi, ada banyak yang berguna bagi mereka. Ada lebih dari sepuluh jenis esensi abadi, beberapa di antaranya tidak mereka ketahui namanya. Mereka hanya bisa menyembunyikannya untuk saat ini dan perlahan-lahan mengkategorikan dan membiasakan diri dengan mereka di masa mendatang. Adapun teknik daois bawaan, mereka sangat rumit. Long Chen tidak punya waktu untuk mempelajarinya, tetapi yang diperolehnya mungkin tidak buruk. Mereka menemukan sebuah aturan, semakin kuat hantu, semakin berharga pula barang-barang di dalam rumah. Suatu kali, Long Chen bahkan menemukan dua mutiara malam di sebuah rumah, dan artefak dao yang diperolehnya saat itu juga memiliki dua pola dao, yang tidak jauh berbeda dengan pedang pembunuh naga. Long Chen tidak membutuhkan begitu banyak untuk dirinya sendiri, jadi ia menyimpannya. Adapun harta karun dao dengan tiga pola dao atau esensi abadi dengan tiga pola dao, mereka belum menemukannya. Bahkan jika mereka menemukannya, hantu di dalamnya terlalu kuat. Long Chen dan Long Chen tidak mau mengambil risiko. Itu karena Long Chen tahu bahwa hantu dari dinasti itu mungkin akan datang lagi. Tidak mengherankan jika orang-orang yang keluar bisa menjadi ahli. Dengan begitu banyak harta dao, esensi abadi, dan harta karun, akan aneh jika mereka tidak menciptakan ahli. Tetapi 95 persen orang akan tetap mati di sini. Seiring berjalannya waktu, Long Chen menemukan bahwa sekelompok orang baru telah bergabung dalam pertikaian tersebut. Long Chen menduga bahwa kota orang-orang yang disalimi telah mengubah lokasinya ke neraka lain. Karena kerusuhan hantu di neraka abadi, 12 aliansi tertinggi mengirim sejumlah besar orang untuk menyelidiki. Semakin banyak orang menemukan keberadaan kota kematian yang salah dan bergegas masuk. Ketika mereka masuk, mereka tercengang. Semakin banyak mayat di sepanjang jalan, dan semakin banyak makhluk hantu berkeliaran di daerah itu. Terkadang, membunuh makhluk hantu cukup menyedihkan, tetapi tidak ada jaminan untuk mendapatkan harta karun atau mutiara bercahaya. Namun, terkadang, orang dapat menemukan benda-benda ini di cincin penyimpanan mayat. Karena negara dewa tidak bisa digunakan, semua orang menyimpan barang-barangnya di dalam cincin penyimpanan. Dia baru setengah jalan menyelesaikan misinya. Longchen dan kelompoknya sekarang berada di lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Kadang-kadang, Longchen bisa melihat keberadaan kastil hitam melalui perubahan awan. Memang, 10 raja hantu menempati 10 menara, tetapi tidak peduli seberapa dekat Longchen, dia tidak bisa mendekati mereka. Benar saja, disitulah alun-alun itu berada. Pada hari ini, mereka berdua sedang mengumpulkan mutiara malam. Jalanan di depan benar-benar berantakan. Mereka masih jauh dan melihat sekelompok lebih dari 10 orang berkumpul di sini. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan begitu banyak orang. Semua orang mungkin ketakutan. Begitu mereka bertemu orang, mereka tidak sabar untuk bekerja sama dengan mereka. Alasannya adalah karena ada konflik. Sepertinya ada dua kelompok orang yang sedang bertarung. Dua dari mereka terbang ke atas dan ke bawah dan kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Dengan sangat cepat, mereka dikalahkan. Yang lainnya semua tergeletak di tanah, berteriak kesakitan. Mereka berdua tidak berdiri dalam upacara dan pergi untuk mengambil barang-barang yang mereka dapatkan. Dasar sampah Lebih dari selusin dari kita hanya berhasil mengalahkan dua hantu. Tria berjubah kuning itu mengumpat. Dasar sampah Itu Meng Yi dan Song Yue. Aku tidak menyangka mereka juga akan datang, kata Long Chen. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Long Chen dan Mo Xiaolang langsung melangkah maju. Melihat Long Chen dan Mo Xiaolang, ekspresi Song Yue berubah. Dia buru-buru memanggil Meng Yi untuk melarikan diri. Namun saat ini, Mo Xiaolang sudah ada di depan mereka. Dalam pertempuran di Laut Paling Utara, mereka dikalahkan oleh Long Chen dan Mo Xiaolang. Terutama setelah Mo Xiaolang menyerap api leluhur iblis neraka ke-9 dan menjadi dewa iblis kelas 9, mereka bahkan kurang sebanding. Putra Kaisar, Song Yue menjadi tenang dan berdiri bersama Meng Yi. Dia menatap Mo Xiaolang dengan waspada. Mereka yang telah gugur tercengang. Mereka tahu siapa Song Yue dan Meng Yi. Mereka adalah para jenius dari Istana Kaisar yang sunyi. Salah satunya adalah seorang kunpeng dan yang lainnya adalah Tuan Muda dari Ras Kera Iblis Emas Ungu, Raja Kera Besar Emas Ungu. Namun ketika mereka bertemu Long Chen dan Mo Xiaolang, mereka mengaku kalah tanpa perlawanan. Long Chen juga melangkah maju dan bertanya, kota kematian tragis melewati neraka Neterward. Iya, Meng Yi dikalahkan oleh Long Chen. Saat ini, dia sedikit mengelak. Mereka tadi sombong dan lalim, tetapi ketika Mo Xiaolang dan Song Yue datang, mereka mengaku kalah. Mo Xiaolang tidak ingin melakukan apapun kepada mereka. Dia langsung berkata, karena kalian sudah di sini, bekerjalah dengan giat. Tidak semudah itu untuk mendapatkan 100 mutiara malam. Dua orang jenius dari Ras Iblis, jangan mati di sini. Kami tahu, kata Song Yue. Karena kita sudah bertemu, mari kita berjalan bersama. Long Chen menyarankan. Ekspresi Song Yue dan Meng Yi berubah menjadi buruk. Mungkinkah Long Chen ingin mengambil mutiara malam mereka? Long Chen berjalan santai di depan. Mereka ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengikuti. Di kedua sisi rumah, hantu-hantu itu masih meraung tanpa henti. Beberapa bahkan menjulurkan lengan panjang mereka keluar jendela. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kota kematian tragis? Long Chen berbalik dan bertanya. Dia hanya ingin mendengar lebih banyak tentang hal-hal yang diketahui orang lain. Dirinya saat ini tahu terlalu sedikit tentang kota kematian tragis. Song Yue dan Meng Yi saling berpandangan. Song Yue berkata, Kami hanya mendengar legenda itu. Kami baru mengetahuinya belakangan. Kastil hitam itu. Kau seharusnya sudah pernah melihatnya sebelumnya, kan? Tanya Long Chen. En, keduanya mengangguk. Apakah ada cara untuk pergi ke sana? Long Chen mencoba bertanya. Song Yue dan Meng Yi tidak mengatakan apa-apa. Long Chen menyadari bahwa mereka tahu banyak, jadi dia berkata dengan keras, bagikan apa yang kamu tahu. Kalau tidak, aku tidak keberatan bertarung di sini dan membuat semua kerja keras musiasia. Mungkin karena dia takut pada Long Chen, Song Yue hanya bisa berkata tanpa daya, Ras Kun Pengku pernah memiliki leluhur tua yang datang ke sini. Dia sudah lama meninggal, tetapi Ras itu meninggalkan buku-buku. Ada kata-kata seperti seratus mutiara dan kastil hitam. Aku pernah melihat buku itu dan menyimpulkan. Berdasarkan apa yang dikatakannya, setelah seratus mutiara terisi, ada dua pilihan. Satu adalah pergi dengan harta karun, yang lain adalah menuju kastil hitam. Long Chen benar-benar tidak menyangka bahwa pertanyaannya yang biasa-biasa saja akan memberinya kabar baik. Bagi yang lain, setelah mengalami kota kematian tragis yang mengerikan ini, tentu saja mereka ingin pergi. Namun baginya, meskipun ada hal-hal menakutkan seperti sepuluh raja hantu di kastil hitam, ada juga informasi tentang naga alam semesta void. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Long Chen menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melupakannya. Jangan bilang kau ingin pergi ke kastil hitam. Aku melihat sepuluh raja hantu di sana. Song Yue berkata dengan mulut kering. Long Chen tertawa dan berkata, Aku hanya penasaran. Lebih baik meninggalkan tempat terkutuk ini secepatnya. Oh ya, apakah kau ingin ikut dengan kami? Dengan Long Chen dan Song Yue di samping mereka, Song Yue dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Mendengar Long Chen menanyakan hal itu, mereka berdua segera mengucapkan selamat tinggal dan melarikan diri. 1836 Setelah mereka pergi, Long Chen dan Long Chen melanjutkan hidup mereka sebagai pembunuh. Sekarang, hanya ada satu tujuan yang tersisa, yaitu mengumpulkan seratus mutiara cahaya malam. Pada saat ini, banyak ahli dari berbagai neraka memasuki kota orang yang disalahkan. Kali ini, jumlah orang yang datang ke kota orang yang disalahkan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kota orang yang disalahkan tidak terlalu besar, jadi Long Chen dapat bertemu orang lain dan melihat mereka bertarung. Secara perbandingan, lebih mudah merebut mutiara cahaya malam dari orang lain daripada dari tangan hantu. Awalnya, ada orang yang menyerang Long Chen dan Mo Xiaolang, tetapi setelah beberapa kali gagal, barang-barangnya diambil oleh Long Chen dan Long Chen, dan mereka pun belajar dari kesalahan mereka. Dan ketenaran Long Chen dan Mo Xiaolang juga tersebar luas di kota orang-orang yang disalimi. Semua orang tahu betapa kuatnya mereka. Mo Xiaolang sendiri adalah kaisar ras iblis, dan dia sangat terkenal. Kebangkitan Long Chen tidak terduga. Kenyataannya, tingkat kultifasi Long Chen masih belum memadai. Ia masih mengandalkan kekuatan mematikan yang dibawa oleh jari kosmik ekstrim. Pada saat yang sama, ia secara bertahap menggali kemampuan pedang pembunuh naga selama periode waktu ini. Ini adalah artefak dao abad pertengahan dengan dua pola dao. Hanya kekuatan nirvana sejati yang dapat menggali kekuatannya. Ketika Long Chen menggunakan pedang pembunuh naga, itu bahkan lebih kuat daripada darah merah desolation. Ia bahkan dapat mencoba menggunakan kekuatan kitab suci sembilan naga pada pedang itu. Seniman bela diri pedang dan seniman bela diri biasa memiliki jiwa pedang di alam bela diri dewa. Namun di alam kesengsaraan nirvana, tidak peduli seniman bela diri atau ras iblis mana, mereka semua berada pada level yang sama. Seniman bela diri biasa yang menggunakan alat dao jenis senjata dewa hanya sedikit lebih lemah dalam hal niat pedang. Pedang pembunuh naga adalah pedang terkenal dari Istana Kaisar Roh Pedang. Wang Cao telah berusaha keras untuk mendapatkannya dari saudaranya Wang Chen. Dia tidak menyangka pedang itu sekarang ada di tangan Long Chen. Long Chen memiliki kekuatan nirvana dan mampu membersihkan jejak lain dalam pedang pembunuh naga sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah artefak dao dengan dua pola dao, tetap saja ada perbedaan. Long Chen telah memperoleh beberapa artefak dao dengan dua pola dao, tetapi pada kenyataannya, pedang pembunuh naga masih yang terkuat. Artefak dao itu sendiri mengandung kekuatan yang kuat, dan ketika diaktifkan, ia dapat menampilkan efek yang tak terbayangkan. Tanpa kekuatan nirvana, semuanya akan sia-sia. Dengan pedang pembunuh naga, Long Chen lebih mudah membunuh. Setelah mengumpulkan sekitar 70 mutiara malam, mereka berdua berjalan di jalan. Banyak pintu batu rumah-rumah di sekitarnya terbuka. Ratapan hantu yang menyedihkan terdengar di mana-mana, dan jumlah mayat di tanah meningkat. Kaka, ada sesuatu yang bersinar di depan, kata Mosya Olang tiba-tiba. Long Chen merasakan aura yang familiar. Keduanya bergegas mendekat. Di sudut ini, pedang suci hitam dan putih diam-diam jatuh ke tanah. Auranya sangat lemah. Pedang Taiji. Long Chen buru-buru memegang pedang Taiji di tangannya. Itu memang pedang Ling Xiao. Dia mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Saat itu, Ling Kiao pergi mengejar dinasti. Tetapi pedang Taiji telah jatuh ke tempat ini. Jelas, Ling Kiao telah mengalami kemalangan. Namun, apapun yang terjadi, Long Chen masih sangat mengenali Ling Xiao. Terlebih lagi, dia adalah kerabat Ling Xi. Jika dia mati begitu saja. Tidak ada mayat di sekitar sini. Jangan terlalu khawatir, Mosya Olang buru-buru menghiburnya. Tidak, ia membimbing kita. Indra tajam Long Chen merasakan pedang Taiji di tangannya bergetar pelan. Lalu, ujung pedang itu menunjuk ke arah tertentu. Semua artefak dao memiliki spiritualitas, dan bahkan memiliki kehidupannya sendiri. Pedang Taiji telah bersama Ling Kiao sejak lama, dan telah lama memiliki perasaan padanya. Pada saat ini, pedang itu mengeluarkan teriakan yang jelas dan merdu dan bergetar, seolah-olah sangat cemas. Ayo pergi. Long Chen mendengus dingin dan menuntun Wang Chow ke arah yang ditunjuk pedang Taiji. Keduanya seperti angin puyuh, menyapu jalanan. Sepanjang jalan, mereka menyerbu banyak orang. Ketika orang-orang melihat mereka, mereka buru-buru minggir. Itu mengubah arah. Long Chen berteriak. Keduanya mengikuti pedang Taiji. Saat mereka berjalan, mereka menyadari bahwa kabut hitam di sekitar mereka telah menebal. Hampir mustahil untuk melihat apapun yang berjarak lebih dari 100 meter. Pada titik ini, pedang Taiji bergetar lebih keras, dan mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Ling Kiao dibawa ke sini. Wang Chow tidak membunuhnya. Mungkinkah? Long Chen dan Mo Xiaolang saling memandang. Long Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, kami pikir dia sudah kehilangan kesadarannya. Tapi ternyata, dia masih sadar. Dia membenciku. Dia pasti sedang memasang jebakan agar kita bisa masuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gerutu Mo Xiaolang. Kita kalahkan dia dengan permainannya sendiri. Apapun yang terjadi, kita tetap harus menyelamatkan Ling Kiao. Tempat ini sangat berbahaya. Bahkan Wang Chow telah menjadi hantu seperti itu. Long Chen tidak ingin Ling Kiao berakhir seperti dia. Di bawah bimbingan pedang Taiji, mereka berdua bergerak maju dengan hati-hati. Kabut di atas mereka sesekali menghilang, dan Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah sangat dekat dengan kastil. Jika bukan karena bimbingan pedang Taiji, dia tidak akan mampu mencapai tempat ini bahkan setelah sebulan lagi. Kita hampir sampai. Rumah-rumah di kedua sisi jalan berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi. Mencium aroma kehidupan, para hantu terbangun dan menabrak pintu-pintu batu kuno. Pintu-pintu batu yang goyang itu tampak seperti akan pecah kapan saja. Para hantu di sini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika jumlahnya terlalu banyak, mereka berdua mungkin tidak akan mampu mengatasinya. Kita sudah sampai. Long Chen menghentikan langkahnya. Sebuah area aneh muncul di depan mereka. Long Chen mendonga dan melihat bahwa dia dan Mo Xiaolang berdiri di samping sebuah bangunan bundar besar. Ini bisa dianggap sebagai bangunan terbesar kedua di kota kematian yang disalahkan. Ada lebih dari 10 jimat kuning yang ditempel di pintu yang bobrok itu. Di atas pintu itu ada papan horizontal berkarat dengan tulisan, Aula Pelatihan Seni Bela Diri, tertulis di atasnya. Sepertinya dulu ada orang yang tinggal di kota kematian yang disalahkan. Ini adalah Aula Pelatihan Seni Bela Diri di kota kematian yang disalahkan. Long Chen berspekulasi. Ini juga alasan mengapa bangunan melingkar ini lebih besar daripada bangunan lainnya. Bahkan dengan penglihatan rohnya, dia tidak bisa merasakan apapun di tempat ini. Hal ini membuat Long Chen merasa aneh. Namun, tidak diragukan lagi, Ling Xiao pasti ada di dalam. Pedang Tai Chi bergetar, dan menunjuk ke tempat ini. Long Chen sudah siap secara mental. Jika Wang Cao telah menyiapkan penyergapan dan ingin menghadapi mereka di sini, dia pasti sudah siap sepenuhnya untuk memancing mereka masuk. Tepat saat Long Chen dan Wang Cao mendekat, pintu baja Aula Pelatihan Bela Diri tiba-tiba bergetar. Berbagai macam suara gemuruh, tangisan, dan suara bisik-bisik terdengar dari dalam. Ada lebih dari satu hantu di dalam. Setidaknya ada 20 dari mereka. Kata Mo Xiao Lang dengan kaget. Bukan hanya di pintu baja. Wajah-wajah hantu muncul dalam kegelapan di dalam Aula Pelatihan Bela Diri melalui jendela. Mereka menghantam jendela dengan kekuatan besar dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Jika Ling Xiao ada di dalam, bagaimana dia bisa selamat sementara di dalam ada begitu banyak hantu. Mo Xiao Lang berkata dengan Ling Lung. Wang Cao juga ada di dalam. Jika Ling Xiao mati, pedang ini mungkin tidak akan bisa merasakan kekuatannya lagi, kata Long Chen sambil menyipitkan matanya. Dia sedang berpikir. Dia tahu bahwa Wang Chen jelas tidak memiliki kesabaran. Jika dia sedikit lebih lambat, Wang Chen mungkin akan menyerang Ling Xiao. Dia sudah dalam kondisi ini dan tidak punya apa-apa lagi. Membunuh Ling Xiao bukanlah masalah besar baginya. Namun, jika dia masuk begitu saja, ada begitu banyak hantu yang menakutkan di dalam. Terlebih lagi, semua yang ada di dalam tampaknya ditekan oleh sesuatu. Dia tidak dapat melihat apapun. Bagaimana dia akan menghadapi mereka setelah masuk. Satu-satunya cara adalah Mo Xiao Lang menuangkan api leluhur iblis neraka ke-9, tapi Ling Xiao ada di dalam. Kaka, pinta Mo Xiao Lang, menurutku, ayo kita bertarung dan akhiri semuanya. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan dengan lembut melepaskan pedang taiji. Dia meletakkannya di alam virtual agung dan beralih ke pedang pembunuh naga yang sudah dikenalnya. Di tangan kirinya, jari waktu ekstrim sudah siap. Saat kita masuk, kita akan mengaktifkan formasi kita bersama-sama, kata Long Chen. Keduanya dapat memastikan bahwa formasi mereka tidak saling memengaruhi. Selain itu, ini juga semacam domain. Long Chen memahami posisi Ling Xiao. Di dalam gelap dan teknik mata roh tidak dapat digunakan. Begitu masuk, dia mungkin akan buta. Mereka harus menggunakan formasi neraka darah kuno. Baiklah. Tentu saja, kita akan memancing hantu-hantu itu keluar dan membunuh mereka terlebih dahulu. Long Chen bergegas maju dan mengayunkan pedang pembunuh naga. Semua jimat di pintu baja terlempar dan dia langsung mundur. Gemuruh. Pintu baja itu terbuka lebar dan sesosok hantu besar melesat keluar dengan mulut besarnya yang terbuka lebar. Tepat saat ia hendak menyerang, teriakan tiba-tiba terdengar dari dalam lapangan latihan, membuatnya takut. Long Chen tercengang. Setidaknya ada 20 hantu, tetapi tidak ada yang mau keluar. Jelas, mereka telah menerima perintah untuk menjaga lapangan pelatihan. Orang yang memberi perintah tidak diragukan lagi adalah Wang Chow. Masuk. Long Chen mendengus dingin. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berwarna darah dan dia menyerbu hampir bersamaan dengan Mo Xiaolang. Seketika, Long Chen mengaktifkan formasi neraka kuno darah, mengubah ruang besar di dalam lapangan latihan menjadi wilayah kekuasaannya. Begitu dia masuk, setidaknya 10 hantu menakutkan menerkam ke arah Long Chen. Long Chen langsung menggunakan blut ribet dan mengubah posisinya. Dia berdiri di posisi di mana jumlah hantu relatif lebih sedikit. Benar-benar gelap, dunia yang tertutup rapat. Long Chen tahu apa jebakan dinasti itu. Dia tidak tahu keberadaan macam apa yang ada di lapangan pelatihan seni bela diri ini yang menekan semua persepsi. Dia tidak bisa melihat apapun dengan matanya, apalagi teknik mata jiwanya. Jika bukan karena formasi neraka darah kuno yang memungkinkannya sedikit memahami lokasi, Long Chen akan menjadi buta. Mo Xiaolang pun sama. Pembentukan tungku langit dan bumi. Api di sekitarnya menyala dengan liar dan para hantu menjerit di bawah api Mo Xiaolang. Namun, meskipun apinya terang, Long Chen dan Mo Xiaolang tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya bisa merasakan panasnya api. 1837 Keajaiban formasi susunan sangat efektif. Setidaknya, meskipun Long Chen tidak dapat melihat atau merasakan apapun, dia dapat mengetahui secara kasar di mana pihak lain berada. Dia punya gambaran kasar tentang di mana makhluk hantu lainnya berada. Di tengah lapangan latihan terdapat pilar baja. Ling Kiao diikat ke pilar baja ini dengan rantai hitam yang tidak diketahui. Dia mungkin tidak sadarkan diri saat itu. Long Chen tidak tahu apakah dia terluka atau tidak. Mungkin karena Wang Cao, makhluk-makhluk hantu itu tidak mendekati Ling Kiao. Kalau tidak, dia pasti sudah dimakan sejak lama. Di bawah pengaruh formasi tungku duniawi Mo Xiaolang, hantu-hantu itu mulai terbakar. Puluhan ribu jenis api yang berbeda ini adalah objek spiritual langit dan bumi. Mereka luar biasa. Yang terpenting, ketika api dengan atribut yang berbeda dikumpulkan bersama, kekuatan yang dapat mereka hasilkan cukup mencengangkan. Dengung, dengung. Sepuluh ribu jenis api langsung menelan seluruh tempat itu. Selain Long Chen dan Ling Kiao, yang tidak terpengaruh, kekuatan mistik garis keturunan Mo Xiaolang bahkan lebih mengerikan sekarang karena dia adalah dewa iblis tingkat sembilan. Makhluk-makhluk hantu itu melolong kesakitan saat mereka dibakar. Meskipun tubuh mereka diselimuti api, masih banyak makhluk hantu yang menerkam Long Chen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Makhluk hantu ini mungkin tidak bisa melihat, tetapi mereka sangat pekat terhadap bau manusia yang hidup. Oleh karena itu, gerakan mereka pada dasarnya tidak terpengaruh. Pedang pembunuh naga di tangan Long Chen menebas udara. Di dalam formasi neraka darah kuno, dia bisa menggerakkan tubuhnya sesuka hati. Mustahil bagi makhluk-makhluk hantu ini untuk menyakitinya. Di bawah pedang pembunuh naga, banyak mayat dengan cepat jatuh ke tanah. Ini adalah senjata dao yang tajam. Long Chen telah menggunakan energi nirvananya untuk mengaktifkan kekuatannya. Kemanapun pedang pembunuh naga ki lewat, darah dan daging berceceran. Kakak, dia menuju ke arahmu. Mo Xiaolang tiba-tiba berseru. Long Chen sudah tahu itu. Wang Cao sekarang berada di samping Lingqiao. Ketika dia menyadari bahwa puluhan makhluk hantu masih tidak dapat melukai Long Chen, dia menjadi marah dan menerkam ke arah Long Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam kegelapan, napasnya yang terengah-engah bisa terdengar. Long Chen terlahir kembali dari setetes darah. Dia mengubah posisinya dan mencibir, Aku tahu kamu masih sadar. Tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Wang Cao, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kejeniusan Istana Kaisar Roh Pedang telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Hahaha. Wang Cao sangat marah dengan provokasi Long Chen. Ini adalah luka paling menyakitkan di hatinya, dan luka itu terkoyak begitu saja. Rasa sakit itu membuatnya kehilangan akal sehat. Dia benar-benar ingin membunuh Long Chen bahkan dalam mimpinya. Jadi apa? Memang benar kau sangat kuat, tapi aku bahkan lebih kuat sekarang. Kau tidak dapat memahami seberapa kuatnya aku saat ini. Ketika kau mengetahui identitasku saat ini, kau akan runtuh. Long Chen, aku masih perlahan tumbuh lebih kuat. Dalam sepuluh hari, aku akan dapat menghancurkanmu sepenuhnya. Perkataan Wang Cao mengungkapkan banyak hal yang mencurigakan. Dia telah ditangkap oleh sepuluh raja hantu agung, tetapi sekarang dia seperti ini. Pasti ada rahasia yang tak terucapkan. Tetapi sekarang, dia mengatakan bahwa identitasnya saat ini. Kalau begitu, apa identitasnya saat ini? Aku sangat penasaran, apa identitasmu saat ini? Binatang buas, hantu, pemakan manusia. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, dia mencoba memprovokasi Wang Cao. Saat mereka berbicara, mereka berdua saling bertukar jurus. Long Chen menggunakan pedang pembunuh naga milik Wang Cao untuk melawannya. Hal ini membuat Wang Cao semakin marah dan mengeluarkan serangkaian raungan yang mengerikan. Long Chen tidak merasa rileks di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa kekuatan Wang Cao hampir dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah kekuatan Wang Cao telah meningkat selama ini? Pada tingkat ini, dia mungkin mencapai level yang tak terbayangkan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Dia harus membunuh Wang Cao sekarang juga. Di tahap bela diri, kecepatan Wang Cao terlalu cepat. Dia hampir bisa mengejar kelahiran kembali Long Chen hanya dengan setetes darah. Jika kau benar-benar punya nyali, lawanlah aku satu lawan satu sekarang juga. Kau bukan tandinganku lagi. Long Chen, mimpi indahmu akan hancur. Wang Cao meraung marah. Long Chen tertawa. Memangnya kenapa? Seberapa kuat pun dirimu, kamu tetap bukan manusia. Apa perlunya aku membandingkan diriku dengan monster sepertimu? Wang Cao masih tidak percaya kekalahannya yang menyedihkan di hadapan Long Chen. Saat ini, ia telah memperoleh kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Ia pasti harus membuktikan dirinya di hadapan Long Chen, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini adalah oksesinya. Alasan, alasan lagi. Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu saudaraku. Anjing terkutuk, tidak peduli seberapa sombongnya kau, kau tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Meskipun Wang Cao berteriak, Long Chen tidak ingin melawannya secara langsung. Di satu sisi, dia tidak percaya diri. Wang Cao tampaknya memiliki energi iblis yang tak terbatas. Tubuhnya juga cukup kuat, dan kemampuan pemulihannya sangat mengerikan. Bahkan jika dia memotong lengan Wang Cao, lengannya akan segera tumbuh kembali. Selain itu, lengannya tampaknya tidak terluka sama sekali. Wang Cao hanyalah monster yang tidak pernah mati. Pengecut, jangan lari kalau kau punya nyali. Wang Cao belum pernah melihat formasi neraka darah kuno milik Long Chen. Kalau tidak, dia tidak akan begitu naif hingga berpikir bahwa dia bisa membunuh Long Chen tanpa ada yang menyadarinya di alam gelap ini. Memang, tempat ini sangat mengurangi kekuatan tempur Long Chen, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuannya untuk menggunakan kelahiran kembali darah. Kaka, datanglah ke sisiku. Mo Xiaolang tiba-tiba berteriak setelah berhadapan dengan beberapa hantu. Long Chen langsung muncul di belakangnya. Pada saat ini, Mo Xiaolang menyemburkan api hitam yang sangat dingin dari mulutnya. Long Chen buru-buru menggunakan Yuan ilahinya untuk melindungi tubuhnya. Meski begitu, dia masih merasa dingin di sekujur tubuhnya dan merasa sulit untuk bergerak. Sembilan api leluhur iblis dunia bawah milik Mo Xiaolang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Api itu menghindari Lingqiao dan Long Chen, tetapi api itu mampu memenuhi seluruh aula pelatihan seni bela diri. Selama mereka berada di aula pelatihan seni bela diri, semua hantu akan langsung dikepung dan api leluhur yang membeku akan langsung menyerang tubuh mereka. Dan berusaha melarikan diri dari jangkauan api leluhur iblis sembilan dunia bawah. Namun, itu tidak semudah itu. Setelah tiga tarikan napas waktu, mereka sepenuhnya berubah menjadi patung es hitam. Seluruh bangunan melingkar itu telah berubah menjadi patung-patung es. Patung-patung es ini akan hancur jika didorong pelan oleh Long Chen. Sembilan api leluhur iblis dunia bawah adalah jurus Famungkas Mo Xiaolang. Selama jurus itu digunakan, hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Setelah satu gerakan, lingkungan menjadi sunyi senyap. Semua hantu telah mati. Wang Chau telah melarikan diri. Mo Xiaolang berkata tanpa daya. Seperti yang diduga, kecepatan dan reaksinya sangat aneh. Saat Mo Xiaolang mengaktifkan sembilan api leluhur iblis dunia bawah, dia merasakan bahaya dan bergegas keluar dari pintu terlebih dahulu. Aku masih belum merencanakannya dengan matang. Kalau tidak, aku bisa saja membunuhnya kali ini. Dengan dia di kota kematian yang salah, dia selalu menjadi masalah, kata Long Chen. Pada akhirnya, dia masih berhasil melarikan diri. Ini tidak dapat dihindari. Segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi abu oleh sembilan api leluhur iblis dunia bawah. Untungnya, tidak ada mutiara bercahaya malam di sini. Kalau tidak, dia akan mati karena sakit hati. Namun, untuk beberapa alasan, wilayah gelap yang tak tertandingi itu masih ada. Di luar aulah pelatihan seni bela diri, semuanya normal. Long Chen dan Mo Xiaolang bergegas menuju ke arah Lingqiao. Lingqiao terkurung di pilar baja. Pada saat ini, dia tampaknya telah terbangun. Terima kasih, katanya lemah. Mari kita bicara di luar. Long Chen mengeluarkan Scarlet Blood Heavenly Desolation. Rantai besi yang memenjarakan Lingqiao bukanlah artefak Dao, juga bukan rantai besi pada tubuh para hantu. Namun, rantai besi itu tetap sangat keras. Long Chen menggunakan Scarlet Blood Heavenly Desolation untuk berubah menjadi bilah pedang dan menebasnya lebih dari seratus kali sebelum akhirnya memutuskan rantai besi itu. Retak. Lingqiao dibebaskan. Dia pasti telah menggunakan terlalu banyak energi dan hampir kehilangan pijakannya. Apakah ada hal lainnya? Tanya Long Chen. Tidak apa-apa. Dia tidak membunuhku. Lingqiao tersenyum getir. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita. Ia melanjutkan, daerah ini benar-benar aneh. Semua cahaya diserap. Dunia ini benar-benar gelap. Aku tidak bisa merasakan apapun. Long Chen juga merasa aneh. Pada saat ini, Li Suanji tiba-tiba berkata, sepertinya aku mengerti sesuatu. Suara wanita itu membuat Lingqiao ketakutan. Dia segera bertanya, bangsa dewa Anda dapat digunakan. Saat dia berkata demikian, Li Suanji telah keluar dari alam maya besar. Itu bukan bangsa dewa, Long Chen menjelaskan. Lingqiao sekarang mengerti. Negara dewa ini tidak dapat dibuka, tetapi dengan cara Long Chen, dia mungkin bisa keluar tanpa harus mengumpulkan seratus mutiara cahaya malam. Memikirkan hal ini, dia pun berpikir keras. Li Suanji melangkah maju dengan santai. Long Chen bergegas menyusul. Keduanya kembali ke pilar bajanya dan berputar di belakangnya. Masalahnya mungkin ada di sini. Li Suanji berkata dengan lembut. Dia mengulurkan tangan dan merabar-rabar pilar baja itu sebentar. Tiba-tiba, dia menarik sesuatu keluar. Saat dia menariknya keluar, sekeliling mereka kembali terang. Daerah gelap itu sepenuhnya menghilang. Ketiganya tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat tangan Li Suanji yang putih bersih. Sebuah jarum hitam, panjangnya sekitar 10 cm, telah muncul di sana. Jarum itu sangat kuno dan berkarat. Jarum itu tampak sangat tua dan Long Chen bahkan tidak dapat merasakan sedikitpun aura artefak dao darinya. Apa ini? Long Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Li Suanji menggelengkan wajahnya yang cantik dan berkata, Aku juga tidak tahu, tetapi itu pasti sesuatu yang gelap. Untuk dapat menciptakan domain seperti itu, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tetapi itu juga bukan harta dao. Aneh sekali. Dia merenung sejenak tetapi masih tidak bisa mengerti. Dia berkata, Aku akan mencoba menggunakan kekuatan dunia. Kembali ke alam Taiksu, Li Suanji fokus menangani jarum hitam aneh itu. Salah satu harta daonya adalah jarum penghancur roh. Jika dia benar-benar bisa menggunakan jarum ini, Long Chen akan senang untuknya. Semakin kuat dia, semakin banyak bantuan yang akan dia berikan kepada Long Chen. Tatapan matanya dan Mosya Olang tertuju pada Ling Kiao pada saat yang sama. Ling Kiao berkata tanpa daya, Terakhir kali aku mengejarnya, aku tidak dapat menemukannya. Sehari yang lalu, dia berinisiatif untuk menemukanku. Kekuatannya telah meningkat hingga aku tidak lagi sebanding dengannya. Itulah sebabnya aku jatuh ke dalam perangkapnya. Aku baru tahu bahwa targetnya adalah kamu. Awalnya, kupikir dia akan memakanku. Jadi begitulah. Long Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lebih baik kau tahu bahwa dia bukan lagi manusia. Dia adalah hantu. Dia bahkan berada di bawah kendali sepuluh raja hantu agung. Dia bahkan berada di bawah kendali kota orang-orang yang disalimi. Ini adalah hal yang berbahaya. Akan lebih baik jika kau bisa membunuhnya. 1838 Aku tahu apa yang harus kulakukan. Lingqiao mendesah. Bersikap lemah lembut hanya akan berujung pada kematian yang mengerikan. Apa rencanamu selanjutnya? Long Chen bertanya langsung. Aku sedang tidak ingin berkelahi. Aku akan mengikuti kalian saja. Kalau kalian keluar, ajak saja aku, kata Lingqiao. Berdasarkan pemahamannya tentang Long Chen selama kurun waktu ini, dia sudah memiliki kesan tentangnya. Pemuda ini mungkin benar-benar dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Lingqiao tidak tahu di mana dia harus berdiri dalam hal ini. Aku berutang budi padamu atas apa yang terjadi hari ini. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Lingqiao menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Long Chen selalu sama. Dia berkata, Aku mendengar dari Zhong Yue dan yang lainnya bahwa setelah mengumpulkan seratus, akan ada dua pilihan. Salah satunya adalah pergi ke kastil hitam, dan aku akan memilih untuk masuk. Lingqiao melambaikan tangannya dan berkata, Tidak masalah. Yang penting kamu bisa membawaku keluar pada akhirnya. Itu juga bagus. Dengan kepribadian Wang Chow, dia mungkin akan menargetkanmu lagi. Long Chen mengangguk. Karena itu, Lingqiao mengikuti Long Chen dan Zhong Yue untuk mendapatkan 20 mutiara bercahaya yang tersisa. Dengan bantuan seorang pendekar pedang seperti Lingqiao, efisiensinya jauh lebih tinggi. Setelah lima atau enam hari, mereka bertiga mengumpulkan seratus mutiara bercahaya. Ketika tiba saatnya untuk mengumpulkan mutiara bercahaya terakhir, Long Chen membiarkan mereka semua memasuki alam Taiksu untuk menghindari kecelakaan. Dia sangat ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di jalan yang kosong, Long Chen meletakkan seratus mutiara cahaya malam di tanah. Ketika cahaya dari seratus mutiara cahaya malam menyatu, seluruh jalan pun menjadi terang. Suara langkah kaki terdengar di depan mereka. Long Chen tahu sudah waktunya. Di bawah cahaya Night Luminous Chen Paru, sesosok manusia berdiri 20 meter di depan Long Chen. Saat dia berjalan, rantai logam mengeluarkan suara berdenting saat terseret di tanah. Berbeda dari hantu biasa, suara seperti ini membuat Long Chen merasa takut. Sosok yang muncul dalam kegelapan itu mengenakan satu set baju besi tua dan helm. Wajahnya berwarna hijau dan tarimnya tajam. Tersembunyi dalam kegelapan, aura hitam menyelimuti tubuhnya, memberikan kesan menyeramkan. Benar saja, dia adalah salah satu dari 10 Raja Hantu Agung, Raja Cu Jiang yang selalu mengikuti Long Chen. 10 Raja Hantu Agung adalah Raja Cu Jiang, Raja Qin Guang, Raja Yama, dan seterusnya. Kali ini, Long Chen tidak merasakan permusuhan dari pihak lain, tetapi dia tetap memberikan 120 persen perhatiannya. Rahasia macam apa yang dimiliki orang ini? Jika dia tidak memiliki energi nirvana untuk diandalkan, Long Chen pasti tidak akan setenang sekarang. Mulut bertaring Raja Cu Jiang bergetar, seolah-olah dia tidak berbicara selama bertahun-tahun. Setelah beberapa waktu, suara yang sangat tua yang terdengar seperti penuh dengan tanda-tanda waktu keluar dari mulutnya. Pergi, atau jadilah tamu. Long Chen tidak salah dengar. Itulah kata-kata yang diucapkannya. Dia tahu bahwa 10 Raja Hantu Agung akan muncul ketika ada 100 mutiara malam. Persis seperti yang dia duga. Tamu yang disebut itu seharusnya pergi ke kastil kuno berwarna hitam itu. Saya seorang tamu, kata Long Chen lugas. Raja Cu Jiang menggelengkan kepalanya sejenak, lalu melanjutkan, 20 hari lagi. Aku akan datang dan membawamu. Long Chen agak tertekan. Mengapa harus 20 hari kemudian? Tidak bisakah sekarang? Karena itu, ia mengajukan pertanyaan ini. Tepat saat ia mengatakan ini, Raja Cu Jiang berbalik dan pergi. Apa yang akan terjadi dalam 20 hari? Long Chen tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu, tetapi dia benar-benar menghalangi jalan Raja Cu Jiang. Retak, retak. Gigi Raja Cu Jiang terbuka dan tertutup, tubuhnya gemetar, dan wajahnya tanpa ekspresi. Awalnya Long Chen mengira dia akan bergerak, tetapi dia tidak menyangka dia akan berkata, gerbang hantu terbuka lebar. Mereka yang tidak pergi akan mati. Setelah berkata demikian, sosoknya berkelebat, dan sosoknya melayang entah kemana. Wajah Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya hanya tersisa 20 hari lagi. Setelah 20 hari, kukira semua gerbang batu akan terbuka. Saat itu, tempat ini akan benar-benar menjadi kota hantu. Tidak akan banyak yang bisa bertahan hidup di sini. Bahkan jika mereka bisa, mereka mungkin tidak akan pernah bisa pergi, kecuali mereka bisa bertahan sampai kemunculan berikutnya dari kota kematian yang disalimi. Itulah sebabnya dia menemukan beberapa orang di antara kerangkai yang mati karena usia tua. Mereka yang mampu bertahan dalam gelombang hantu pada akhirnya hanya akan mati karena usia tua. Setelah kembali ke tempat semula, Long Chen menemukan bahwa 100 mutiara malam telah benar-benar kehilangan kilaunya. Mungkin karena kedatangan Raja Chu Jiang, mereka berubah. Mutiara malam ini mungkin telah kehilangan keefektifannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mo Xiaolang. Pokoknya, kita punya banyak waktu. Ayo kita rebut harta karunnya. Long Chen menyarankan. Mereka memburu hantu, memperoleh harta karun, dan berkultivasi pada saat yang sama. 20 hari ini berlalu dengan sangat cepat. Long Chen biasanya akan meninggalkan mutiara malam asli setelah mengalahkan hantu. Mereka yang beruntung mungkin bisa mendapatkannya. Datang ke kota kematian yang disalahkan, 90% dari waktu, berarti kematian. Apakah mereka bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada diri mereka sendiri? Long Chen merasa bahwa semua yang dilakukannya berada di bawah pengawasan satu orang, termasuk menyembunyikan orang lain di alam Taiksu. Namun, karena orang lain itu menutup mata terhadapnya, Long Chen hanya bisa menurutinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Jika dia membawa semua orang ke alam Taiksu, penguasa itu pasti akan menghadapinya terlebih dahulu. Dalam waktu 20 hari, banyak orang datang dari luar dan bergabung dengan tim pembunuh. Banyak orang merampas banyak barang bagus, tetapi sangat disayangkan sebagian besar dari mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan barang-barang ini. Di tangan Long Chen, ada lebih dari 70 Dao Tools, lebih dari 50 Immortal Essence, dan lebih dari 30 jenis harta karun alam lainnya. Dia juga memiliki lebih dari 20 Conate Dao Lau. Kali ini, dia mungkin memperoleh banyak hal. Selama dia bisa keluar dari sini, dengan begitu banyak harta karun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Tentu saja, senjata dengan 3 pola Dao belum muncul. Demikian pula, tidak ada esensi abadi dengan 3 pola abadi. 20 hari itu akan segera tiba. Long Chen sudah bisa merasakan kabut turun di kota kematian yang disalahkan. Semua hantu di kota kematian yang disalahkan gelisah. Aura yang tidak nyaman bergema di kota kematian yang disalahkan. Petik 2 Ikuti Aku, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang. Long Chen berbalik dan melihat Raja Cujiang muncul sekali lagi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, tubuhnya melayang ke dalam kegelapan. Long Chen buru-buru mengikutinya. Saat dia bergerak maju, dia menemukan bahwa rune kuning di pintu batu rumah-rumah di kedua sisi sudah mulai terbakar. Momen kerusuhan 10 ribu hantu akan segera tiba. Kota orang-orang yang dizalimi pasti akan menderita banyak korban. Rune-rune itu terbakar sedikit demi sedikit. Getaran di setiap pintu batu semakin kuat dan kuat. Para seniman bela diri yang belum pergi berkumpul dan melihat pemandangan itu dengan linglung. Wajah mereka pucat karena ketakutan. Dan saat ini, Long Chen mengangkat kepalanya. Kastil hitam di awan semakin dekat. Pohon, pohon, ledakan. Di belakangnya, pintu-pintu batu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Sejumlah besar hantu bergegas keluar. Sebagian besar seniman bela diri langsung tenggelam oleh hantu-hantu itu. Untuk beberapa saat, jeritan yang dipenuhi keputus asaan dan rasa sakit bergema. Long Chen merasa sangat tidak nyaman mendengarkan mereka. Namun, kota kematian yang dizalimi adalah tempat yang sungguh kejam. Sejujurnya, Long Chen memperkirakan bahwa selain mereka yang memilih datang bersamanya sebagai tamu, seharusnya tidak lebih dari lima orang yang benar-benar pergi. Kematian ratusan orang menyebabkan keberhasilan empat atau lima orang. Itulah aturan kota kematian yang dizalimi. Yang disebut, tamu, itu pasti punya Tuhan. Long Chen sangat penasaran siapa Tuhan ini. Di tengah kepanikan ekstrim dan jeritan putus asa, Long Chen berdiri di bawah kastil hitam. Di belakangnya adalah tanah berdarah. Sejumlah besar seniman bela diri telah langsung dilahap oleh hantu-hantu, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Melihat kastil hitam dari jarak yang begitu dekat, kabut hitam yang suram menyelimuti langit di atas kastil. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, mengirimkan teriakan hantu yang sangat menyedihkan. Seluruh kastil ditumpuk dengan sejumlah besar kerangka. Semua kerangka ini lengkap, dan setiap kerangka memiliki ekspresi yang sama. Mereka semua menatap langit dengan putus asa. Mata kosong itu membuat Long Chen sangat terkejut. Dari tatapan mata mereka yang kosong, Long Chen melihat begitu banyak kengganan dan keputus asaan, persis seperti mereka yang saat ini sedang dibantai. Istana itu hanya memiliki gerbang hitam kecil. Di balik gerbang itu ada lorong panjang, dan orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun saat ini, Raja Chujiang berdiri di depan istana, tidak bergerak sama sekali. Satu demi satu, orang lain pun berdatangan. Yang pertama datang sebenarnya adalah Huang Yu. Melihat bahwa itu adalah Long Chen, dia terkejut dan bertanya, aku tidak menyangka kamu juga akan memilih jalan ini. Kamu benar-benar pemberani. Kamu juga. Long Chen tidak banyak bicara. Di depan Huang Yu ada Raja Hantu lain. Dia sangat pendek, hanya setengah tinggi manusia, tetapi tingkat keganasan dan kengeriannya tidak kalah dengan Raja Chujiang. Orang lain datang. Ternyata dia Long Xing. Haha, aku tahu kau akan datang. Tebakanku benar. Bajingan, kota ini hanya sebesar ini. Aku sudah mencarimu selama lebih dari sebulan, tetapi aku masih tidak dapat menemukanmu. Long Xing sama sekali mengabaikan kehadiran ketiga Raja Hantu itu. Dia bergegas maju dan memeluk Long Chen. Hati-hati. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan memilih datang ke tempat terkutuk ini. Long Xing cepat-cepat berkata di telinganya. Maksudnya ialah dia datang ke sini karena dia sudah menduga kalau Long Chen akan datang ke sini. Long Chen merasa bahkan dia sedikit gugup. Long Chen tidak punya pilihan selain datang, karena ini adalah tujuannya datang ke kota kekacauan bintang 9. Hati-hati, Long Chen hanya bisa pasrah pada takdir. Bisa dikatakan jika kesepuluh Raja Hantu itu benar-benar menyerang, mereka mungkin akan mati semua. Selain mereka berdua, tiga orang lagi datang satu demi satu. Ketiganya adalah lelaki tua. Salah satunya adalah lelaki tua dari alam penyihir leluhur. Meskipun dia lelaki tua, tingginya 5 meter. Lengannya lebih tebal dari tubuh Long Chen. Tubuhnya tampak terbuat dari baja, dan seluruh tubuhnya memancarkan semacam Orabuas. Orang lainnya adalah Putri Duyung dari Laut Seribu Cermin. Ia memiliki tubuh manusia dan ekor ikan. Menurut legenda, Putri Duyung itu sangat cantik. Pria tua di depannya memiliki tubuh yang bengkok, dan jelas tidak terlalu tampan, tetapi ia tidak diragukan lagi sangat kuat. 1839. Huang Yu pergi menyambut pria itu begitu dia tiba dan memanggilnya kakak senior Jia. Ada terlalu banyak tingkat senioritas di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Huang Yu adalah salah satu orang penting dan memiliki senioritas yang sangat tinggi. Meskipun pria dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati itu sudah cukup tua, Huang Yu tetap memanggilnya kakak senior. Mereka berdua seharusnya saling kenal. Orang tua itu dan Huang Yu berbicara dengan suara pelan, dan mereka tiba di depan Long Chen setelah mereka berbincang sebentar. Kakak senior Jia mengamati Long Chen dari ujung kepala sampai ujung kaki beberapa saat sebelum berkata, namamu terus bergema selama beberapa hari terakhir. Kau adalah pahlawan muda, dan kau sungguh luar biasa. Kau telah membawa kehormatan ke Istana Bela Diri Sejatiku. Long Chen tidak mengenalnya, jadi dia berkata, terima kasih atas pujiannya. Lelaki tua itu membelai jenggotnya yang panjang dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, ku dengar kau belum memasuki Istana Dewa Bela Diri. Kau baru saja memenangkan pertarungan peringkat naga tersembunyi, kan? Apakah ada yang menganggapmu sebagai murid? Tidak, jawab Long Chen. Mata kakak senior Jia berbinar. Jika batu giok yang belum dipoles seperti itu bergabung dengan sektenya, dia pasti akan membawa kejayaan bagi dirinya sendiri. Namun, menurut Huang Yu, Long Chen telah mengalahkannya sebelumnya. Kekuatan ini. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki hubungan dengan Han Yun-sing dan yang lainnya. Ku dengar kau memiliki hubungan baik dengan Han Yun-sing dan yang lainnya, tanya Jia Yi. Long Chen tidak tahu apa maksudnya, jadi dia mengangguk. Haha, aku berteman baik dengan Han Yun-sing dan yang lainnya, teman yang sangat baik. Jia Yi tertawa beberapa kali. Mampu tertawa di lingkungan seperti itu, tekadnya tidak buruk. Posisi Huang Yu di Istana Kaisar bela diri sejati sangat tinggi, tetapi dia tidak berpura-pura di depan lelaki tua ini. Dapat dilihat bahwa lelaki tua ini cukup kuat. Setidaknya, dia akan relatif kuat bahkan di antara mereka yang berada di alam kesempurnaan Marsial Dao. Pada saat ini, sepuluh raja hantu itu tidak mengatakan apa-apa dan memasuki terowongan kastil hitam dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada jalan kembali sekarang karena mereka ada di sini. Mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan masuk. Para seniman bela diri dari alam penyihir leluhur dan laut seribu cermin masuk sendirian. Mereka dengan cepat mencapai kesepakatan dan berjalan bersama. Ayo pergi. Pak Tua Jiayi memanggil Long Chen dan berjalan di depan bersama Huang Yu. Long Chen tidak mengikutinya dan berjalan di belakang bersama Long Xing. Orang tua ini bersikap bermusuhan padamu. Long Xing terkekeh dan berbisik di telinga Long Chen. Aku tahu. Long Chen sangat mengerti. Dia berkata bahwa tetapi sebenarnya mereka adalah rival lama. Dia bahkan tahu tentang Han Yun Xing yang berarti dia tahu latar belakang Long Chen dengan sangat baik. Saat ini kecepatan kemajuan Long Chen hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan dan dia pasti telah menarik banyak perhatian. Bahkan tiga jenius teratas dari istana Dewa Beladiri binatang suci kuno jade kilin topas kalah dari Long Chen. Seolah-olah tidak ada ujung pada terowongan yang panjang dan gelap ini. Long Chen mengamati sekelilingnya sambil memperhatikan gerakan tangan kirinya. Sejak dia tiba di istana jarinya bereaksi samar-samar menunjuk ke arah tertentu. Long Chen sangat bersemangat. Apa yang ditinggalkan naga Void Universe hingga berada di tempat ini? Rahasia apa yang ada di kota kematian yang sia-sia? Selain sepuluh raja hantu agung keberadaan apalagi yang ada di kota kematian yang sia-sia? Jejak sepuluh raja hantu besar segera menghilang. Hanya suara langkah kaki yang tersisa di terowongan mengetuk hati setiap orang. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Mereka yang berani datang sebagai tamu, semuanya adalah orang-orang yang sangat pemberani. Meskipun tampak damai, sebenarnya itu adalah malam menjelang badai. Tidak seorang pun tahu apa yang akan menyambut mereka, dan kemungkinan besar itu adalah kematian. Long Chen tahu lebih banyak dan menginginkan lebih banyak. Oleh karena itu, dia lebih gugup dan bingung daripada yang lain. Untungnya, jawabannya akan segera terungkap. Mereka akhirnya mencapai ujung terowongan gelap tanpa batas ini. Di depan mereka ada olah gelap dengan ruang terbatas. Sebelum mereka mendekat, mereka hanya bisa melihat kabut hitam. Setelah masuk, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Tata letak di sini tidak berbeda dengan olah tamu biasa. Ada kursi di kedua sisi, tetapi kursi itu sudah bobrok dan tertutup debu. Pada dinding sekelilingnya, ada beberapa lilin hijau menyala. Dindingnya tua, berbintik-bintik, dan penuh tanda-tanda waktu. Untungnya, tidak ada bau anjir di luar yang membuat orang panik. Tepat di belakang olah gelap, ada panggung setinggi 4 meter. Sepuluh Raja Hantu Agung berdiri di tangga, tubuh mereka diselimuti kabut yang tidak bisa dibedakan. Pemandangan yang menakjubkan. Hal yang paling menarik perhatian adalah benda yang duduk di singgah sana tertinggi di belakang Sepuluh Raja Hantu Agung. Itu adalah singgah sana yang terbuat dari tulang binatang hitam, berlumuran darah. Segala yang dilihatnya mirip dengan apa yang dibayangkan Longchen. Memang, benda yang duduk di singgah sana itu adalah kerangka giyok putih. Di reruntuhan gunung Tiewei, itu hanyalah sebuah patung, tetapi saat ini, ia duduk di singgah sana tertinggi. Jelas itu adalah penguasa kota kematian yang sia-sia. Pasti banyak misterinya. Jawaban yang diinginkan Longchen juga ada di sana. Jari Longchen menunjuk ke bagian atas aula. Dengan kata lain, benda yang berhubungan dengan naga alam semesta Void seharusnya berada di atas aula gelap. Semakin dekat dia dengan benda itu, semakin Longchen tahu bahwa dia harus tenang. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain mengetahui pikirannya. Melihat kerangka giyok putih itu, semua orang menghirup udara dingin. Mereka semua menyadari bahwa kerangka itu benar-benar bergerak, dan semua orang bahkan bisa merasakan senyumnya. Pada saat ini, tulang-tulang jarinya yang seperti batu giyok putih bergetar sedikit, dan tulang-tulang rahangnya bergerak. Ia sebenarnya berbicara kepada semua orang. Selamat datang di kota kematian yang sia-sia, semuanya. Selamat datang. Perkenalkan diri saya. Saya adalah penguasa tempat ini. Kalian bisa memanggil saya penguasa kota kematian yang sia-sia. Yang mengejutkan adalah suaranya sangat ramah. Kedengarannya tidak berbeda dari suara pria paruh baya biasa. Ketika sepuluh raja hantu agung berbicara, mereka tampak jauh lebih tegas. Kerangka giyok putih, yang merupakan suara penguasa kota kematian yang sia-sia, sangat santai, dan tidak ada yang istimewa tentangnya. Hal ini membuat semua orang merasa rileks. Suasana yang tadinya begitu dekat dengan kematian akhirnya terasa lega. Semua orang bahkan memiliki ilusi bahwa mereka benar-benar ada di sini sebagai tamu. Kerangka giyok putih, penguasa kota kematian yang sia-sia, melanjutkan bicaranya. Hari-hari ini, saya harap kalian semua puas dengan keramah tamahan saya. Ada seratus harta karun. Setelah kalian pergi, harta karun ini akan membantu kalian mencapai kesuksesan yang luar biasa. Semua orang tertawa datar. Mereka memang sangat puas dengan harta karun itu, tetapi mereka mendapatkannya setelah melawan hantu-hantu itu. Tidak ada satupun hantu di kota kematian yang sia-sia yang mudah dihadapi. Untuk menghadapi hantu-hantu itu, mereka bahkan telah beberapa kali berada dalam bahaya. Selain mereka berenam, beberapa lainnya mungkin telah melarikan diri. Sisanya semuanya mati. Itulah keramah tamahan sang penguasa kota kematian yang sia-sia. Melihat semua orang masih terdiam, kerangka Gio Putih itu berdiri dan berkata dengan sangat antusias, karena kalian telah memilih untuk datang ke sini sebagai tamu, kalian telah memberiku muka dan menganggapku tinggi. Untuk membalas budi kalian, aku telah memutuskan untuk memberimu sesuatu yang sangat, sangat berharga. Haha, kalian harus tahu bahwa ada seorang prajurit yang datang ke sini sebagai tamu dan menerima sesuatu dariku. Kemudian, kalimat ini bagaikan bom besar bagi orang banyak. Sosok seperti apakah Kaisar Agung Zenwu? Di tiga domain dan sembilan alam, sosok ini hanyalah sebuah legenda. Ia adalah sosok puncak di tiga domain dan sembilan alam. Selain Kaisar Agung yang sunyi dan Kaisar Agung jiwa pedang, tidak ada yang dapat menandinginya. Sosok ini dipenuhi dengan legenda yang tak ada habisnya, dan ia memerintah miliaran orang di wilayah Kekaisaran Zenwu. Di mata Longchen, Kaisar Agung Zenwu adalah sosok yang benar-benar tidak dapat dijangkau. Namun, menurut kata-kata kerangka Giyok Putih itu, penguasa kota kematian sia-sia tampaknya telah menciptakan Kaisar Agung Zenwu. Bukankah itu berarti kerangka Giyok Putih aneh ini bahkan mungkin merupakan sosok yang melampaui Kaisar Agung Zenwu? Benar sekali. Kekuatan sepuluh raja hantu agung jelas tidak sederhana. Penguasa kota kematian sia-sia ini memiliki begitu banyak senjata dao, esensi abadi, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah eksistensi terkaya di tiga domain dan sembilan alam. Dia memiliki kekuatan ini, Longchen sangat memahami orang macam apa yang sedang dia hadapi sekarang. Ini jelas merupakan tokoh teratas yang pernah dihadapinya sejauh ini. Meskipun pihak lain bukanlah manusia atau iblis, tetapi keberadaan yang aneh. Seluruh kota kematian yang sia-sia bagaikan hantu yang bersembunyi di malam hari, penuh misteri. Aku ingin memberimu hadiah. Hadiah yang menggemparkan yang pasti dapat menciptakan Kaisar Agung Zenwu lainnya. Kota kematian yang sia-sia tampak agak gila saat dia menari di panggung tinggi. Menciptakan Kaisar Agung Zenwu yang lain. Bahkan Longchen pun terkejut. Dari mana datangnya kota kematian yang sia-sia ini? Siapa dia? Apa haknya untuk mengatakan hal seperti itu? Apakah Kaisar Agung Zenwu benar-benar seseorang yang dapat diciptakannya? Rentang hidup seorang ahli bela diri hanya 10.000 tahun. Setiap kali alam kesengsaraan Nirvana maju satu tahap, mereka akan memiliki rentang hidup seribu tahun. Namun, kota kematian yang sia-sia dan 10 Raja Hantu Agung jelas telah ada sejak lama. Legenda kota kematian yang sia-sia telah ada selama ratusan ribu tahun. Longchen dipenuhi rasa takut terhadap penguasa kota tragis yang tampak sangat ramah. Adapun yang lainnya, mereka mungkin telah mendengar daya tarik Kaisar Besar Zenwu berikutnya dan sudah agak tergerak. Mata mereka menunjukkan ekspresi penuh keinginan. Kaisar Agung Zenwu menguasai dunia. Ia adalah Raja dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Semua orang memujanya. Siapa yang tidak ingin menjadi seperti dia? Semua orang saling memandang. Hampir semua mata dipenuhi dengan dorongan hati. Tetapi, pada saat ini, kota kematian yang sia-sia tertawa. Dia melihat sekeliling kerumunan dengan tatapan yang sangat tak berdaya dan kosong. Tapi, kurasa aku hanya punya satu harta, tetapi tamunya begitu banyak. Bagaimana dengan ini, kalian bertarung? Siapapun yang bertahan terakhir akan mendapatkan harta itu, haha. Pada saat ini, dia akhirnya memperlihatkan sisi dirinya yang menakutkan. Mendengar ini, reaksi pertama orang banyak adalah menjauh dari orang-orang di sekitar mereka. Keberadaan yang setara dengan Kaisar Agung Zen Wu merupakan godaan yang mengerikan bagi siapapun. Bahkan dapat mengubah struktur tiga wilayah dan sembilan alam dan diwariskan sepanjang masa. Akan tetapi, hanya orang yang bertahan hidup di antara kenamnya yang akan mampu memperoleh tempat itu. Ini hanyalah permainan kota kematian yang sia-sia. 1840. Begitu penguasa kota kematian tragis selesai berbicara, balkon di atas kepala mereka terbuka. Sepuluh raja hantu dan penguasa kota kematian tragis langsung menghilang. Pintu di belakang mereka juga tertutup, hanya menyisakan enam orang yang berdiri diam di aula yang diterangi cahaya lilin hijau. Ingat, kamu hanya punya waktu dua jam. Setelah dua jam, tes-tes. Tuan kota tidak mengatakan apa yang akan terjadi setelah dua jam, tetapi dia pasti akan mati. Di kota orang yang dizalimi, kematian adalah hal yang paling umum. Di luar kastil hitam, sejumlah besar kematian terjadi. Jika para prajurit yang memperoleh seratus mutiara cahaya malam memilih untuk pergi, itu mungkin pilihan yang tepat. Tidak peduli berapa banyak orang yang memilih untuk menjadi tamu, hanya satu yang akan selamat. Meskipun tingkat kematiannya tinggi, hadiah terakhirnya pasti akan membuat orang menjadi gila. Selama mereka berkembang dengan lancar, mereka bisa menjadi sosok yang sebanding dengan kaisar bela diri sejati. Ini adalah sesuatu yang akan membuat banyak orang tergila-gila. Posisi tuan kota di hati semua orang menjadi semakin menakutkan. Long Chen juga sedang merenung. Di antara kelima orang itu, dialah yang paling mempercayai Long Xing. Long Xing sangat rendah hati. Dia tidak melakukan apapun setelah masuk. Di sisi lain, Jiayi dari Istana Kaisar bela diri sejati dan para ahli dari alam penyihir leluhur dan Laut Seribu Cermin mulai terbakar. Dari sorot mata mereka, jelas bahwa ketiga lelaki tua ini adalah yang pertama menjadi gila. Para ahli dari alam penyihir leluhur dan Laut Seribu Cermin pasti ingin membangun kekuatan mereka hingga setara dengan tiga istana kaisar yang agung. Adapun Jiayi, dia sangat ambisius. Huang Yu, Long Chen, kalian berdua adalah murid Istana Kaisar bela diri sejati. Datanglah ke sisiku. Jiayi berkata dengan suara rendah, menatap kedua prajurit dari alam penyihir leluhur dan Laut Seribu Cermin. Huang Yu segera menurut dan berdiri di sampingnya. Sebaliknya, Huang Yu tampak sangat tenang. Dia mengerutkan kening. Sungguh hal yang baik, dia harus hidup untuk menikmatinya. Adapun Long Chen, dia tidak bergerak pada awalnya. Jiayi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Kita selesaikan dulu urusan orang luar. Kita bisa selesaikan masalah kita bertiga nanti. Bagaimana? Jangan lupa, kita hanya punya waktu dua jam. Long Chen melirik Long Xing. Jiayi jelas tidak tahu seberapa kuat Long Xing, itulah sebabnya dia mengabaikannya. Tampaknya pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Long Chen telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia harus berurusan dengan orang-orang itu terlebih dahulu sebelum dia bisa melakukan hal lain. Karena itu, dia dengan tegas berdiri di sisi Jiayi. Sekarang, tim Istana Kaisar bela diri sejati memiliki tiga anggota. Teman, mereka bertiga berada dalam satu kelompok. Apakah kau akan menunggu kami dikalahkan secara terpisah? Kata lelaki tua dari alam penyihir leluhur itu kepada Long Xing. Long Xing menguap dan berkata, kalian bertengkar saja, aku tidur siang dulu, telepon aku kalau sudah selesai. Kata-katanya membuat semua orang ingin memuntahkan nasi mereka. Suasana saat ini sungguh sangat serius dan keras. Long Xing segera menemukan sudut dan bersandar di sana. Para ahli dari alam penyihir leluhur dan lautan cermin miriat menjadi marah. Jiayi sedang mempertimbangkan apakah akan berhadapan dengan dua ahli dari alam penyihir leluhur terlebih dahulu atau menyingkirkan Long Xing terlebih dahulu. Setelah memikirkannya, Long Xing tidak akan bergerak untuk saat ini. Dua ahli dari alam penyihir leluhur dan lautan cermin miriat adalah musuh yang sebenarnya. Terlebih lagi, Long Chen tampaknya berhubungan baik dengan Long Xing. Mereka tidak bisa bertarung untuk saat ini. Jiayi masih dianggap adil. Dia berkata, Aku akan menahan para ahli dari laut cermin ribuan. Kalian bekerja sama untuk membunuh para ahli dari alam penyihir leluhur. Bagaimana? Long Chen dan Huang Yu mengangguk. Tidak banyak waktu tersisa. Kedua belah pihak segera bergerak. Long Chen dan Huang Yu dianggap sebagai seniman bela diri terkuat yang hadir. Tentu saja, yang lain yang bisa mendapatkan seratus mutiara cahaya malam juga tidak lemah. Ledakan. Jiayi menyerbu ke depan dan meninju lawan-lawannya. Pada saat ini, Long Chen dan Huang Yu langsung menerkam pria dari alam penyihir leluhur. Pria ini sangat tinggi dan kuat. Suku penyihir sebanding dengan suku iblis dalam hal kekuatan fisik. Dia, yang telah mencapai penyelesaian agung dari jalan bela diri, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Alam kunci giok. Huang Yu dengan cepat menggunakan jurus ini untuk memenjarakan lawan di dalam. Pada saat yang sama, ia menggunakan true martial paseles war manual. Formless fish, saddleless fish, dan paseles fish. Ia menyerang tiga kali berturut-turut, memaksa seniman bela diri Ancestral Sorcerer Realem untuk mundur. Long Chen menyerang dari belakang, langsung menggunakan Dragon Slying Sword untuk menggunakan level ke sembilan dari Nine Dragons Scripture. Pedang pembunuh Nagaki mengumpulkan kekuatan delapan naga dewa dan menembusnya. Pada saat ini, ahli alam penyihir leluhur ditekan oleh Tinju tak berwujud Huang Yu dan tidak dapat dipisahkan. Pedang pembunuh Nagaki milik Long Chen, yang berisi kekuatan kitab suci sembilan naga, menyerang dari belakang dan merobek tubuh ahli itu menjadi dua. Tidak. Ahli alam penyihir leluhur itu sangat enggan. Awalnya dia mengira bahwa dia telah berkultivasi dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak menyangka kedua jenius muda ini begitu kuat. Bagaimana mungkin seorang prajurit naga leluhur dan seorang prajurit dengan garis keturunan binatang ilahi kuno, Jade Kilin, bisa sederhana. Long Chen dan Huang Yu menghabiskan seperempat jam untuk akhirnya membunuh prajurit ini. Di kota kematian yang salah, kerajaan ilahi tidak dapat dibuka. Semua barang yang diperoleh oleh prajurit alam penyihir leluhur berada di dalam cincin penyimpanan. Long Chen mengambil cincin penyimpanan terlebih dahulu. Keduanya terengah-engah. Huang Yu telah menghabiskan lebih banyak energi. Dia hendak melepaskan jadelok realem ketika Long Chen melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kau ingin membunuhku di sini? Tanya Huang Yu dingin. Aku hanya bertanya padamu. Huang Yu, apakah menurutmu kau bisa bertahan? Kau telah melihat kekuatan tempur Long Xing. Kita tidak sebanding dengannya bahkan jika kita bergabung. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, kau tidak memiliki peluang untuk menang. Kau akan mati, kata Long Chen. Lalu apa maksudmu? Huang Yu masih bersikap ramah padanya. Long Chen menunjukkan alam virtual agung dan berkata, menurutku kita bisa memanfaatkan celah ini dan membiarkanmu masuk. Lingqiao dan yang lainnya ada di dalam. Pikirkan sendiri. Menurutku kamu orang baik. Itulah sebabnya aku mengatakan ini kepadamu. Jika kamu merasa tidak punya harapan, kuharap ini adalah pilihan untukmu. Huang Yu menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Dia berkata, kita lihat saja nanti. Aku tidak yakin apakah penguasa kota kematian yang salah akan menimbulkan masalah bagiku setelah aku masuk. Long Chen tidak yakin tentang hal ini, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk membuat semuanya terlihat baik. Itu juga merupakan cara untuk menjaga keharmonisan antara dirinya dan Long Xing. Dia hanya tidak tahu apa yang dipikirkan Long Xing. Mereka berdua baru saling kenal dalam waktu yang singkat, tetapi Long Chen menyadari bahwa Long Xing memang teman yang layak untuk diajak berteman. Di satu sisi ada seorang teman, dan di sisi lain ada kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung Zen Wu. Dia tidak tahu apa yang akan dipilih Long Xing. Ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk melihat isi hati seseorang. Huang Yu membuka jadeh Lock World. Jiayi dan seniman bela diri miriat mirorsi berada di tengah-tengah pertempuran sengit. Keduanya bergegas mendekat. Ketiga ahli hebat bekerja sama dan dengan sangat cepat menghabisi seniman bela diri miriat mirorsi. Kali ini, Jiayi menyambar cincin penyimpanan lawannya dan dengan hati-hati menyembunyikannya. Selanjutnya, mereka bertiga saling berpandangan. Jiayi tertawa datar dan berkata, kita habisi saja bocah nakal ini dulu. Sambil berkata demikian, dia memanggil Long Chen dan Huang Yu ke Long Xing. Jiayi sudah berkata bahwa mereka akan menghabisi orang luar terlebih dahulu, baru kemudian mereka bertiga akan mengurus masalah internal. Jiayi melangkah maju dan menuju Long Xing. Pada saat dia bergerak, Long Chen tiba-tiba melesat maju. Dia telah mengumpulkan lapisan kedua jari kosmik ekstrim, pembekuan waktu, untuk waktu yang lama. Dia menusuk punggung Jiayi dari jarak dekat. Tubuh Jiayi berhenti di udara, tak bergerak. Long Xing membuka matanya dan melihat ekspresi terkejut Jiayi. Merusak. Long Chen berteriak. Time Freeze juga memiliki kekuatan kekacauan. Long Chen masih dalam tahap di mana ia tidak dapat memahami kekuatan aneh ini. Waktu juga memiliki temperamen, dan temperamennya sangat buruk. Long Chen seperti banteng keras kepala yang tidak bisa bergerak. Ketika Long Chen melepaskan cengkramannya, banteng ini akan memberontak. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, setelah Time Freeze, akan menghasilkan kekuatan membunuh yang mengerikan. Pada saat itu, area tempat Jiayi berada dalam keadaan kacau. Butuh waktu singkat untuk menyesuaikan diri. Dan di tengah kekacauan itu, Jiayi menjerit saat dia terbunuh. Lapisan kedua dari jari kosmik ekstrim adalah serangan terkuat Long Chen. Terlebih lagi, serangan itu berada pada jarak yang sangat dekat. Jiayi tidak menyangka bahwa Long Chen akan begitu langsung dan berani. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam perangkap Long Chen dan dikirim ke surga oleh Long Chen dalam waktu singkat. Huang Yu tidak bergerak, dia hanya menatap kosong ke arah pemandangan ini. Long Chen menerima dua cincin spasial. Dia mengambil cincin spasial Wan Jinghai dan berkata kepada Huang Yu, aku tidak ingin bertarung denganmu. Kamu bisa menghemat energi. Jika kamu setuju, ini milikmu. Dia memegang cincin spasial Jiayi di tangannya. Pertarungan yang kacau ini berakhir dengan sangat cepat. Long Xing bahkan belum bergerak. Long Chen mengandalkan strategi dan kekuatan tempurnya untuk segera menjadi pemimpin dari kelima orang itu. Tiga orang telah tewas. Huang Yu tahu bahwa Long Chen dan Long Xing memiliki hubungan yang baik. Antara kematian dan kompromi, ia memilih untuk berkompromi. Ia tersenyum pahit dan berkata, aku tahu bahwa Jiayi akan ditipu olehmu. Baiklah, aku doakan kau sukses. Setelah mengatakan itu, dia melirik Long Xing. Dia juga sangat penasaran. Di hadapan keuntungan mutlak, bagaimana kedua orang ini akan memilih. Dia menggunakan cincin spasial untuk menukar penyerahan Huang Yu. Long Chen benar-benar merasa itu sepadan. Bagaimanapun, dia memiliki banyak harta daos seperti itu. Dia bahkan tidak dapat menggunakan semuanya. Terlebih lagi, bertarung dengan Huang Yu membutuhkan banyak kekuatan tempur. Lawannya tidak lemah. Huang Yu tidak ragu-ragu dan memasuki alam kekosongan besar. Benar saja, dia menemukan Ling Kiao di dalamnya. Ada juga beberapa orang yang tidak dikenalnya. Setelah dipikir-pikir dengan saksama, mereka seharusnya adalah anggota tim istana naga jahat lainnya. Tak lama kemudian, hanya mereka berdua yang tersisa. Long Xing membuka matanya dan berjalan di depan Long Chen. Keduanya terdiam. Long Xing tertawa datar sejenak dan berkata, Kaisar bela diri sejati. Godaan yang diberikan oleh penguasa kota yang disalimi benar-benar menyentuhku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan merasakan tekanan sebesar ini. Kau membiarkan Huang Yu memilih. Kau benar-benar melakukannya untukku. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa dia masih punya kesempatan untuk berkembang. Sayang sekali kalau dia mati.